Chaotic Sword God Season 149, Kelompok Ledakan Orang yang menanggapi roh itu adalah suara keras lain yang mengguncang dunia, dan seluruh bumi bergetar, seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Serangan dari luar begitu kuat sehingga benar-benar menghancurkan langit dan bumi, dan bahkan mengguncang sumber kehidupan, membuat dunia kecil di dalam artefak tertinggi sangat terpengaruh. Pada saat ini, Guru Biluo, Guru Dou Tian, dan yang lainnya juga bangun satu demi satu, mereka melihat dunia ini di mana bumi bergetar, dan ekspresi mereka menjadi serius. Tatapan kiling jatuh pada Jian Chen, menunjukkan kebencian, dan meraung keras, ini kamu, ini kamu, itu pasti kamu, kamu lah yang membawa pembangkit tenaga listrik ini ke sini, masalah klan roh kayu hari ini, semuanya karena kamu. Pada saat ini, Kiling menyalahkan semua tanggung jawab pada Jian Chen. Itu juga karena paparan alam roh kayu yang diserang oleh pembangkit tenaga listrik Saint Realm, mengakibatkan Jian Chen terbunuh karena memenggal kepala sejumlah besar klan bintang kegelapan. Jejak niat baik yang tersisa di hati Kiling menghilang dalam sekejap. Mendengar pernyataan Kiling dan tuduhan tak berdasar, Jian Chen mengerutkan kening dan segera membalas, saya telah berada di dunia roh kayu selama ratusan tahun, jika saya benar-benar menarik mereka, maka mereka pasti sudah ada di sana sejak lama. Itu ditembak, mengapa menunggu sampai sekarang? Mengapa kamu tidak memikirkan apakah itu karena kebangkitanmu sehingga kamu telah menarik pembangkit tenaga listrik dari dunia suci? Berani berdali, ini kamu, ini kamu, kamu yang membawa mereka ke sini. Kireiki dalam keadaan panik, matanya merah, dan dia sangat cemas. Ledakan Pada saat ini, ia mengalami serangan yang kuat lagi, seluruh dunia berputar, penglihatan kabur, kekosongan terdistorsi, dan dunia kecil ini tampaknya tidak dapat mendukungnya. Serangan dari luar semakin kuat, dan roh alat tidak bisa lagi mengendalikan Jian Chen, dan sosoknya menghilang seketika. Segera, hanya Jian Chen dan sembilan pembangkit tenaga listrik dari klan roh kayu yang tersisa di dunia kecil. Mata sembilan pria kuat ini tertuju pada Jian Chen. Jian Chen, apa yang terjadi di sini? Anda mengatakan yang sebenarnya, apakah Anda menarik pembangkit tenaga listrik di luar? Kata Master Biluo, matanya berkedip dengan cahaya yang kompleks, dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jian Chen menghadap Tuan Biluo dengan tatapan murah hati, dan berkata, tidak bisakah kamu mempercayaiku? Aku-aku, guru Biluo tidak bisa berkata apa-apa, dan dia agak goyah untuk sementara waktu. Dia telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan berada di posisi Master, yang bertanggung jawab atas satu dunia. Dia belum pernah melihat apapun sebelumnya, dan dia telah lama mengerti bahwa hati orang-orang jahat, dan kata-kata sepihak tidak boleh didengarkan. Untuk, karena fakta sering kejam. Fakta di depannya, serta tuduhan terhadap Jian Chen oleh roh leluhur, jelas menyebabkan kepercayaan Jian Chen di hati Biluo terguncang. Dou Tian Zhu dan tujuh pembangkit tenaga listrik terobosan baru memandang Jian Chen dengan curiga pada saat ini, dan bahkan beberapa dari mereka penuh dengan kedinginan. Melihat tatapan ini, Jian Chen menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Untungnya, dia tidak repot-repot menjelaskannya. Sebaliknya, dia menutup matanya dan duduk bersila di tempat. Mereka semua terjebak di sini, dan mereka tidak bisa keluar kecuali mereka memiliki izin dari item spirit, jadi mereka hanya bisa menunggu di sini. Di luar alam roh kayu, kekosongan di sini telah berubah menjadi kegelapan dan benar-benar hancur. Tidak hanya kekosongan ini, tetapi bahkan seluruh ruang bawah tempat alam roh kayu berada telah dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Di tengah badai gelap ini, seorang pria parubaya kekar dengan baju perang berdiri di kehampaan, dia memegang pedang panjang, matanya sangat dingin, dan tubuhnya memancarkan aura kuat yang bisa disebut menakutkan. Orang ini adalah dewa perang. Keluarga dewa bela diri adalah kekuatan tertinggi yang pernah melahirkan yang tertinggi, meskipun yang tertinggi jatuh kemudian, keluarga Hushin juga berdiri dalam kelompok keluarga kuno untuk waktu yang lama. Meski kini mengalami kemunduran dan sudah lama kehilangan nama keluarga kuno, tetap tidak bisa dianggap remeh. Dan mereka yang dapat memperoleh gelar dewa bela diri, tanpa kecuali, adalah leluhur terkuat dari keluarga dewa bela diri, dan mereka telah memperoleh warisan tertinggi. Suara mendesing. Pada saat ini, tombak panjang di tangan Hushin menyapu badai energi yang menghancurkan langit dan bumi, dan sekali lagi menusuk kekosongan di depannya, membuat raungan yang mengejutkan. Dan pada posisi di mana tombaknya ditusuk, sebuah formasi muncul, melepaskan kemampuan bertahan yang luar biasa, menahan serangan Valkyrie berulang kali. Tapi serangan dewa perang benar-benar terlalu kuat, dan senjata penghancur dunia di tangannya adalah artefak tertinggi, bahkan jika kekuatannya jauh dari mampu mengerahkan kekuatan penuh artefak tertinggi, itu jauh lebih unggul. Untuk semua peringkat yang sama. Oleh karena itu, setiap kali formasi ini menahan serangan, energinya dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan tidak dapat bertahan lama. Pada saat yang sama, di atas kepala Wushen, hukum Dao besar melintas, berubah menjadi guntur ilahi merah-merah, membanjiri langit dan menabrak kepala Wushen. Ini adalah hukuman Dao, dan itu berasal dari penghapusan aturan. Tindakan tidak bermoral dewa bela diri di alam bawah tidak hanya menghancurkan seluruh dunia di sini, tetapi juga ratusan juta makhluk yang ada di alam ini mati. Tindakan hati nurani seperti itu secara alami akan dilenyapkan oleh aturan ruang neter. Namun, Wushen Ke menutup mata terhadap hukuman dari alam bawah, dia mengenakan baju perang, agung dan agung, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Saya melihat darahnya mengalir ke langit, berubah menjadi naga darah dan mengalir langsung ke lautan guntur. Ledakan. Saya hanya mendengar suara keras dari laut guntur, yang berasal dari hukuman Dao di alam bawah, dan langsung disebarkan oleh dewa perang. Dia terlalu kuat, mengabaikan semua aturan alam bawah, hukum Dao dari alam bawah tidak bisa membantunya sama sekali. Pada saat ini, beberapa napas kuat muncul dari kehampaan lagi. Saya melihat beberapa sosok tiba-tiba muncul di sini di sisi berlawanan dari dewa perang, dengan tubuh yang besar dan agung, bahkan jika itu tidak sebagus dewa perang, itu tidak kalah. Total ada lima orang. Mereka adalah kekuatan pertama di Provinsi Tianhuo, leluhur api beracun Huo Shaman. Kekuatan peringkat ketiga di Sing Yauzu, orang-orang Huihai dari Sekte Wan He. Serta keluarga kuno di masa lalu, keluarga Yudau yang telah jatuh dari altar. Nenek moyang api beracun dan orang-orang dari Huihai semuanya berasal dari surga ketujuh dari alam awal tertinggi. Ada tiga orang dari keluarga Yudau, satu adalah surga tingkat tujuh, dan dua adalah surga tingkat enam. Dewa bela diri. Ekspresi lima pria kuat dari tiga kekuatan teratas sedikit berubah dan secara bertahap menjadi serius. Terutama ketika mereka melihat tombak penghancur dunia di tangan Dewa bela diri, ada ketakutan yang mendalam di dasar mata mereka. Karena ini adalah artefak tertinggi. Wu Shen berhenti menyerang, matanya menyapu lima orang di depannya, langsung mengabaikan leluhur api racun dan orang-orang dari Laut Huihai. Hanya ketika dia melihat orang-orang kuat dari keluarga Yudau, dia mulai menghadapi mereka. Seperti keluarga Wu Shen, keluarga Yudau juga merupakan keluarga kuno yang menurun. Dan penurunan keduanya bukan karena tidak ada artefak tertinggi, tetapi karena kurangnya sembilan surga dari alam awal yang agung. Saudaraku, Dewa bela diri ini tidak mudah dihadapi. Meskipun ranah Dewa bela diri adalah surga tingkat tujuh dari awal tertinggi, dia memiliki warisan dari makhluk tertinggi, dan dia memiliki artefak kelas atas, dan kekuatannya tidak kalah dengan surga tingkat delapan dari surga. Awal tertinggi, itu untuk bertemu Jiu Xiong Tian, dengan kemampuan Dewa perang, diperkirakan dia juga bisa keras kepala. Dua pembangkit tenaga listrik keluarga Dao Kekaisaran di alam awal surgawi tingkat ke-6 mentransmisikan suara mereka satu demi satu, dengan sedikit kesungguhan dalam suara mereka. Mereka juga tidak terlalu memperhatikan leluhur api beracun dan orang-orang dari laut. Sebagai warisan yang tertinggi, mereka memiliki warisan yang kuat dan bangga dengan rekan-rekan mereka. Dewa bela diri tidak mudah untuk dihadapi, apakah kita takut padanya di keluarga Yudao? Pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 dari keluarga Yudao mentransmisikan suaranya dengan samar, tanpa rasa takut. Sumber kehidupan? Aku bertekad untuk mendapatkannya, kalian semua menyingkir. Kata Wushen, matanya dengan dingin menatap orang yang berlawanan. Sumber kehidupan tidak memiliki pemiliknya. Semua orang dapat mengambilnya. Keluarga Yudao kami tidak akan menyerah. Kata yang terkuat dari keluarga Yudao. Kata Tao. Tatapan Valkiri tiba-tiba mengembun pada lempengan batu, dan ekspresinya segera menjadi serius. Sumber kehidupan secara alami diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan. Sebuah artefak tertinggi, saya tidak berpikir siapapun akan menyerah. Orang-orang huihai dari Singyauzu berkata dengan tenang dengan senyum tipis. Kalian juga ingin bersaing untuk sumber kehidupan. Dewa perang memiliki mata yang dingin, dan tombak suci di tangannya menunjuk langsung ke orang-orang huihai-hai. Tekanan mengerikan milik artefak tertinggi langsung menyelimuti orang-orang di huihai-hai. Ekspresi orang-orang di huihai segera menjadi serius, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, tetapi mereka tidak pensiun sama sekali, dan berkata dengan dingin, Dewa bela diri, karena kami telah menemukan sumber kehidupan, maka kami pasti akan berpartisipasi. Dalam kompetisi. Jika kesempatan itu akan diambil, maka lelaki tua itu hanya perlu memberitahu Jiuyi Singjun tentang sumber kehidupan, mungkin Jiuyi Singjun akan tertarik dengan hal ini. Bagaimanapun, sumber kehidupan ini berbeda dari artefak top lainnya. Nenek moyang api beracun juga membuat tawa aneh, hei hei hei, jika Tuan Bintang Sembilan Cahaya benar-benar datang, maka kita semua di sini hanya bisa berdiri di samping dan menonton kesenangan. Begitu mereka mendengar Jiuyi Singjun, apakah itu keluarga Yudao atau Dewa bela diri, pupil mereka menyusut, mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Karena ini adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang tak terkalahkan bahkan jika semuanya bertambah. Sebagai orang besar yang terkenal di Provinsi Singyao, orang-orang hui hei benar-benar memenuhi syarat untuk menghubungi Jiuyi Singjun secara langsung. Oke, sumber kehidupan didasarkan pada kekuatan. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu tergantung pada kesempatan individu. Pada akhirnya, Wu Shen masih berkompromi dan tidak berani melakukan apapun, agar tidak terlalu terburu-buru. Dari hui hei, dan dengan demikian memprovokasi Jiuyi Singjun. Nenek moyang keluarga Yudao tertawa dan memandang leluhur Hui Hai Hai dan Duyan, jangan beritahu Jiuyi Singjun, hanya ada satu sumber kehidupan, dan itu ditakdirkan untuk diperoleh hanya oleh satu keluarga. Jika itu jatuh ke dalam Yudao di tangan keluarga, keluarga Yudao kami berjanji bahwa kami pasti akan memberi Anda tiga kompensasi besar. Meskipun kompensasi ini jauh lebih sedikit daripada sumber kehidupan, dengan latar belakang keluarga Yudao kami, kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Wuxian memandang keluarga Yudao dengan acuh tak acuh, dan mengatakan hal yang sama, keluarga Wuxian saya, sama, jika jatuh ke tangan saya, keluarga Wuxian saya juga akan memberi Anda kompensasi. Dewa bela diri berhenti dan melanjutkan, tetapi ada formasi kuat di luar sumber kehidupan. Formasi ini kemungkinan besar dibentuk oleh para penguasa sembilan surga dari alam awal tertinggi, meskipun setelah bertahun-tahun tanpa akhir, kekuatan formasi telah menjadi hebat. Ini tidak sebagus sebelumnya, tetapi masih membutuhkan banyak upaya untuk memecahkannya, dan kita semua bekerja sama untuk memecahkan formasi. Chaotic Swatgat Chapter 3372, Historical Fet Hei hei, keluarga Yudao dan keluarga Wuxian sepertinya yakin bahwa sumber kehidupan akan jatuh ke tangan kalian berdua. Dari segi kekuatan, kalian berdua memang yang terkuat, tetapi sumber kehidupan adalah yang tertinggi. Artefak yang tidak didasarkan pada kekuatan saja. Anda bisa mendapatkannya, Anda harus mengandalkan peluang pribadi. Nenek moyang api beracun tersenyum dan berkata, tapi ini semua nanti, mari kita bergabung untuk menghancurkan formasi terlebih dahulu. Dewa bela diri mencibir, menghina kata-kata leluhur api beracun, tetapi dia tidak banyak bicara, tetapi memegang senjata penghancur dunia, meledak dengan kekuatan artefak tertinggi, dan mulai terus menyerang formasi. Leluhur Duyan secara alami melihat kesombongan Dewa Perang, dan berpikir, Dewa Perang, sekarang lelaki tua itu memang bukan lawanmu, tetapi begitu sumber kehidupan jatuh ke tangan lelaki tua itu, apakah lelaki tua itu masih perlu takut padamu. Mengenai sumber kehidupan, apakah itu leluhur api beracun atau orang-orang huihai, ada keinginan untuk mendapatkannya di hati mereka, dan mereka tidak akan ragu untuk mengambil makanan. Karena bagaimanapun, ini adalah artefak tertinggi, godaannya terlalu kuat, cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik tahap akhir menjadi gila. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik dari empat kekuatan utama mereka masing-masing menempati satu sisi dan menyerang formasi penjaga dunia roh kayu pada saat yang bersamaan. Dalam kekosongan yang hancur ini, badai energi yang mengerikan tiba-tiba meletus. Di bawah serangan bersama dari mereka berempat, pancaran formasi penjaga di alam roh kayu menjadi semakin redup, dan tidak ada banyak energi yang tersisa dalam formasi. Namun, pembangkit tenaga listrik dari empat kekuatan teratas tidak menyadari bahwa pada saat ini, ada seorang lelaki tua dengan pakaian biasa berdiri di kehampaan, menatap mereka dari kejauhan, memperhatikan setiap gerakan mereka. Tidak ada nafas pada orang tua ini. Seluruh orangnya tampaknya telah terintegrasi ke dalam jalan surga dan bumi, menjadi aturan keteraturan, dan terintegrasi dengan jalan tersebut. Bahkan kesadaran yang kuat dari lapisan ketujuh dari alam awal agung tidak dapat menemukan keberadaannya sama sekali. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu berubah, matanya menjauh dari beberapa kekuatan dunia suci, dan melihat ke dunia roh kayu. Saya melihat bahwa di tempat formasi penjaga dunia roh kayu, kekosongan di sana runtuh seketika, dan kemudian sebuah bintang hijau besar tiba-tiba muncul dari ruang yang runtuh. Formasi penjaga sedang diintegrasikan dengan bintang hijau ini, dan berjalan dengan kekuatan bintang hijau. Sumber Kehidupan Munculnya bintang hijau ini tiba-tiba mengejutkan arwah para ahli top dari dunia suci ini, dan mata mereka langsung menjadi panas. Bintang hijau ini adalah artefak tertinggi dari ras roh kayu, sumber kehidupan. Tombak penghancur dunia, Yudau Si, kalian berdua adalah orang yang penuh kebencian. Di sumber kehidupan, wajah ilusi dari roh alat muncul, dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan menatap tombak panjang di tangan dewa. Perang dan batu tulis di tangan keluarga Yudau menggertakkan giginya. Tetapi tampaknya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba tertawa lagi, dengan sikap Sadenfrude, tombak penghancur dunia, Yudau Si, Tuanmu saat itu adalah alam sembilan surga dari alam awal tertinggi, dan dia adalah alam suci yang termasyur. Generasi bijak yang terkenal dan berpangkat tinggi. Tapi sekarang, lihat pemegang Anda, betapa lemahnya masing-masing, dan hanya ada alam surga ketujuh dari alam awal tertinggi. Hahaha, meskipun aku tidak tahu hasil tahun itu, tapi sekarang sepertinya dalam pertempuran itu, bahkan kalian berdua benar-benar menolak. Hahaha. Tiga pembangkit tenaga listrik keluarga Wuxian dan Yudau semuanya tanpa ekspresi. Mereka bukan orang-orang di zaman itu, tetapi ada banyak buku kuno di klan, yang membuat mereka tahu dengan jelas bahwa mereka berdua persis dengan klan Lingsian. Setelah perang, itu mulai menurun. Penurunan semacam ini telah berlangsung selama ribuan tahun, dan bahkan sekarang, belum pulih ke puncak tahun ini. Karena mereka tidak memiliki pembangkit listrik tertinggi alam awal sembilan surga. Dan pembangkit tenaga listrik dunia ini tidak begitu mudah untuk dilahirkan. Hey, latihan yang kalian berdua latih membuatku sedikit akrab. Pada saat ini, mata kiling tertuju pada leluhur api beracun dan orang-orang dari laut. Setelah perenungan singkat, sepertinya aku tiba-tiba teringat sesuatu, dan tiba-tiba menjadi pembunuh, aku ingat, kamu adalah keturunan mereka. Nenek moyangmu membunuh banyak orang kuat di klan roh kayu kita, dan mereka memiliki perseteruan berdarah dengan klan kita. Sial, kalian semua adalah musuh hidup dan mati klan roh kayu kita. Mata kiling menyapu enam pembangkit tenaga listrik dengan kejam, menggertakkan giginya karena kebencian. Sumber kehidupan, sudah lama sejak era itu. Keluhan antara leluhur dan kalian semua harus hilang dengan berlalunya leluhur, dan tidak boleh jatuh pada junior kita. Kata keluarga Yudau, kata lelaki tua itu dengan tenang. Nenek moyang huo syamen kami hanya secara tidak sengaja memperoleh warisan dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Faktanya, kami tidak ada hubungannya dengan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya itu. Leluhur racun api juga berbicara dengan nada yang kuat. Sekte Wan He kami juga merupakan pendiri yang memperoleh praktik pembangkit tenaga listrik tiada taranya sebelum dia mendirikan sekte tersebut. Terlebih lagi, leluhur yang memperoleh latihan pembangkit tenaga listrik tiada taranya telah jatuh selama bertahun-tahun. Dia adalah nomor satu sekolah Wan He kami. Patriark, dan lelaki tua itu, sudah menjadi generasi ke-98 dari sekte Wan He. Orang-orang huihai dari sekte Wan He juga berkata, mencoba untuk menghapus hubungan dan mencoba yang terbaik untuk menghindari keluhan dengan sumber kehidupan. Apa yang kamu bicarakan, melanggar formasi akan memungkinkan kita untuk bersaing untuk sumber kehidupan. Wu Shen tidak mencoba untuk membenarkan apapun. Auranya naik ke langit, melepaskan keinginan yang luar biasa untuk bertarung, dan menghancurkan dunia. Tombak di tangannya langsung menusuk. Wan Dao Binasa. Tombak itu ditusuk, dan tiba-tiba ada kekuatan surga dan bumi yang datang, dan dewa perang secara langsung melepaskan keterampilan tempur tingkat dewa dengan artefak tertinggi. Kekuatan keterampilan tempur tingkat dewa yang ditampilkan oleh alam awal surgawi tingkat 7 secara alami mencengangkan. Saya melihat bahwa di bawah tembakan ini, jalan runtuh dan tatanannya tidak teratur. Ledakan. Tembakan ini mengenai formasi wali dunia roh kayu, dan cahaya formasi wali tiba-tiba meredup. Energi yang ditinggalkan oleh serangan gabungan dari 6 pembangkit tenaga listrik mereka habis dalam sekejap. Bersih. Tanpa dukungan energi, formasi penjaga alam roh kayu secara alami gagal menyerang dirinya sendiri, dan benar-benar hancur oleh tembakan dari dewa perang. Tidak hanya formasi, tetapi bahkan artefak tertinggi, sumber kehidupan, juga terpengaruh. Ia baru saja bangun dari tidurnya, jauh dari masa kejayaannya, dan sekarang dalam keadaan tidak ada pemiliknya. Ia diserang oleh tombak penghancur dunia, yang segera menghabiskan banyak energi, membuat cahaya sumber kehidupan menjadi redup. Beberapa poin. Tombak penghancur dunia, Ketika aku bertemu tongkat kehidupan, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Roh alat dari sumber kehidupan mengeluarkan suara penuh kebencian. Kerusakan terbesar yang dideritanya bukanlah dari dewa perang, tapi dari dewa perang senjata penghancur. Karena ini adalah eksistensi dengan tingkat yang sama, sekarang berada di tangan pembangkit tenaga listrik tingkat 7 dari alam awal tertinggi, bahkan jika itu tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, itu jauh lebih kuat darinya. Menghadapi keributan sumber kehidupan, tombak penghancur dunia juga merespons dengan cepat, hanya untuk melihat daurune tiba-tiba muncul di tombak kuno, memancarkan aura mengerikan dari menghancurkan dunia, seolah-olah kekuatan berdebu mulai bangun. Tombak penghancur dunia, apakah kamu sudah mulai bangun? Lengan Wuxian sedikit gemetar, dan matanya bersinar ketika dia melihat tombak penghancur dunia di tangannya, dan wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Energi di tubuhnya diserap oleh tombak penghancur dunia dengan kecepatan yang sangat mengerikan, kecepatan penyerapan ini, bahkan jika dia telah mencapai tingkat ke-7 dari alam awal tertinggi, agak tak tertahankan. Menyerap kekuatan basis kultivasi besar dari Dewa Beladiri, tombak penghancur dunia tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala, dan kemudian berubah menjadi sambaran petir dan terbang keluar, menusuk sumber kehidupan dengan energi menghancurkan langit dan menghancurkan alam semesta. Bumi. Ledakan. Raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah dalam kehampaan, dan sumber kehidupan, yang sebesar bintang, tiba-tiba bergetar hebat, dan secara paksa dipaksa mundur puluhan ribu mil oleh senjata penghancur dunia, dan cahaya menjadi semakin terang. Lebih redup. Pukulan ini saja menyebabkan sumber kehidupan menghabiskan banyak energi. Saat posisi sumber kehidupan bergerak, sebuah dunia kecil yang semula tertutup olehnya tiba-tiba terbuka. Melihat dunia kecil ini, mata enam pembangkit tenaga listrik di lapangan menyala. Di dunia kecil ini, seharusnya sekelompok klan roh kayu yang dipisahkan saat itu, sumber kehidupan, memberimu pilihan, menyerah padaku, jika tidak, aku akan menghancurkan dunia kecil ini. Ushen berkata dengan acuh tak acuh, kuat niat membunuh di kedua mata. Kami telah menyegel dunia ini dengan batu yudao, sumber kehidupan, Anda tidak dapat melarikan diri, dan sekarang hanya ada satu pilihan di depan Anda, dan itu adalah tunduk kepada kami. Jika Anda tunduk pada keluarga yudao kami, kami pasti akan memperlakukan klanmu dengan baik. Pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh dari keluarga yudao juga berkata. Apakah itu keluarga yudao atau keluarga ushen? Mereka semua memiliki dendam dengan klan roh kayu saat itu. Di sisi lain, di sekte wanhe kami, selain dari warisan yang diperoleh nenek moyang kami secara tidak sengaja, kami tidak ada hubungannya dengan klan roh kayu. Sumber kehidupan, sekte wanhe kami adalah pilihan terbaikmu, kata orang-orang hui hai. Bah, huo shaman kami dan orang-orang kuat dari klan lingsian selalu berhubungan, dan hubungan itu selalu sangat ramah. Huo shaman kami adalah pilihan terbaik Anda. Jika Anda memilih saya untuk menjadi tuan Anda, bahkan jika orang tua Anda tidak harus berjuang dalam hidup ini, dan Anda harus melindungi keselamatan klan lingsian Anda. Leluhur Duyan juga tidak mau ketinggalan, dan melancarkan serangan bahasa. Huff, menginginkan aku menjadi tuanmu adalah mimpi yang bodoh? Tidak, bahkan dalam mimpi, kamu tidak bisa menjadi gila seperti kamu. Sumber kehidupan mendengus dengan arogan, dan bintang-bintang besar bermekaran dengan mempesona. Menyelimuti alam roh kayu. Keras kepala. Mata ushen acu tak acu, dia membuka mulutnya untuk menelan beberapa pil ilahi tingkat tinggi untuk memulihkan kultifasinya, dan kemudian terus menyerang dengan tombak penghancur dunia. Sumber kehidupan, jika kamu tidak tunduk, lelaki tua itu harus menyinggungmu. Keluarga Yudao, nenek moyang api beracun, dan orang-orang dari Huihai juga mengambil tindakan satu demi satu, dan serangan kuat menghantam sumber kehidupan pada saat yang sama. Tujuan mereka sangat sederhana, menguras energi sumber kehidupan, membuatnya kehilangan daya tahannya, dan kemudian mengambilnya dengan paksa. Bagaimanapun, itu hanya artefak, bahkan jika itu adalah artefak ilahi tertinggi, itu tidak dapat mengubah esensinya sebagai artefak. Ledakan. 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 Segera, beberapa pria kuat menembak pada saat yang sama, dan semuanya mengenai sumber kehidupan dengan serangan yang menghancurkan. Menghadapi serangan mereka, sumber kehidupan dengan cepat mengumpulkan semua energi, melindungi dunia roh kayu di bawah, dan sepenuhnya menahannya dengan tubuhnya sendiri. Setelah energi terkumpul, sumber kehidupan tidak lagi tampak seperti bintang yang berkilauan, melainkan manik-manik hijau besar. Serangan dari Wuxian dan yang lainnya membombardir sumber kehidupan, meskipun bisa mengguncang sumber kehidupan, itu tidak bisa melukai tubuhnya sedikitpun. Kekokohan artefak ilahi tertinggi, apalagi mereka, bahkan sembilan surga dari alam awal tertinggi tidak dapat menghancurkannya sedikitpun. Tentu saja, ketika artefak tertinggi kehabisan energi, itu berarti kehilangan otonominya, meskipun memiliki karakteristik tidak dapat dihancurkan, itu hanya dapat direduksi menjadi batu keras dan dapat diambil paksa oleh yang kuat. Di dalam sumber kehidupan, sosok ilusi dari roh alat muncul kembali di depan semua orang, tapi wajahnya memang serius. Bagaimana situasi di luar? Jian Chen bertanya dengan tatapan serius, dunia kecil tempat dia berada terus-menerus bergetar, yang membuatnya mulai khawatir. Kiling tidak memperhatikan Jian Chen, tetapi menyapu matanya ke sembilan pembangkit tenaga roh kayu seperti Master Biluo, dan berkata dengan enggan, kalian dengarkan baik-baik, maka saya akan membiarkan anda mengalaminya. Sebuah ujian, dan maka pilihlah yang terbaik di antara kamu untuk menjadi tuanku. Apa? Untuk menjadi tuanmu, Tuan Zuling, apakah ini serius? Begitu kata-kata Kiling keluar, beberapa orang kuat klan roh kayu terkejut, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Bahkan Jian Chen terkejut. Kiling mendengus dingin dan berkata dengan arogan, dalam keadaan normal, dengan kemampuan juniormu, kamu tidak memenuhi syarat untuk ini sama sekali. Tapi situasi saat ini memaksamu, jadi kamu hanya bisa lebih murah. Tuan roh leluhur, apakah sulit untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik di luar? Tuan Biluo mengerutkan kening. Huff, mereka hanya rata-rata. Mata Kiling masih lebih tinggi dari atas, dan dia tidak berbicara tentang sikap penglihatan siapapun, dengan hanya beberapa dari mereka. Tentu saja mereka tidak dapat menyakitiku, tetapi mereka menggunakan kehinaan dan tak tahu malu. Metode ini menghabiskan kekuatanku. Bahkan jika kekuatanku habis, mereka tidak dapat membantuku. Tapi begitu aku kehilangan kekuatanku untuk melindungi dunia roh kayu, semua makhluk di dunia roh kayu akan mati. Hancur, termasuk kamu. Tidak bisakah semua orang dimasukkan ke dalam artefak tertinggi? Sama seperti dunia kecil tempat kita berada. Tanya Jian Chen. Junior, kamu tahu sial. Roh alat memberi Jian Chen tatapan jahat, dan berkata dengan dingin, saya adalah sumber kehidupan, hanya jenis artefak tambahan, bukan jenis tempur, atau jenis ruang. Saya hanya tidak saya tidak memiliki kemampuan untuk membawa semua orang ke dalam tubuh saya. Adapun dunia kecil yang Anda tinggali sekarang, itu adalah ruang yang saya buka secara paksa dengan energi, dan itu membutuhkan energi saya untuk mempertahankannya terus-menerus. Begitu aku kehabisan energi, ruang ini akan langsung runtuh dan hancur total. Tidak hanya dunia kecil ini, tetapi juga dunia roh kayu di luar. Berbicara tentang ini, nada killing berhenti, menunjukkan warna kertakan giginya, jika tidak ada masalah dari orang-orang di luar, kemampuan saya dapat sepenuhnya mempertahankan keberadaan dunia roh kayu selamanya, tetapi sekarang, beberapa dari mereka ditambah senjata penghancur dunia, membuat kemampuan pemulihan diri saya tidak sebanding dengan konsumsinya. Jika saya berada di masa jaya saya, saya secara alami akan dapat mempertahankannya, tetapi situasi saya saat ini tidak dapat bertahan lama sama sekali. Berbicara tentang bagian belakang, artefak spirit yang arogan juga mengungkapkan rasa ketidakberdayaan. Tuan Zuling, jika Anda memilih kami untuk mengenali tuannya, dapatkah Anda menghadapi musuh kuat di luar itu? Raja Kekacauan bertanya dengan hormat. Idiot, dengan kemampuan kecilmu, kamu ingin bersaing dengan orang-orang di luar. Itu adalah mimpi yang bodoh. Apakah kamu tahu seberapa kuat orang-orang di luar? Aku tidak takut pada mereka, tetapi kamu, orang-orang dapat membunuhmu berkali-kali dengan meniup satu nafas. Apa yang ditamparkan Keling ke wajahnya adalah omelan. Raja tanpa kekacauan dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Jika saya ingin melarikan diri, saya hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan saya untuk memecahkan blokade dan melarikan diri sendirian tanpa membawa siapapun bersama saya. Oleh karena itu, saya harus memilih seseorang untuk mengenali tuannya. Begitu Anda mengenali tuannya, itu akan terintegrasi dengan saya, sehingga kekuatan saya dapat membawa tuannya untuk melarikan diri, dan kemudian tuannya akan menggunakan artefak luar angkasa untuk membawa semua orang ke dunia roh kayu. Hanya dengan cara ini roh kayu dapat dunia dipertahankan. Jangan berharap dunia kecil yang kamu tinggali sekarang. Setelah aku menggunakan semua kekuatanku, dunia kecil yang kamu lihat sekarang akan tidak ada lagi. Nada kiling terburu-buru, dan dia tampak sangat cemas. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan segera sebuah portal muncul di udara. Tes ini akan menguji bakat, potensi, karakter dan kemauanmu, dan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kalian masing-masing. Pada akhirnya, orang terbaik akan menjadi tuanku. Waktu hampir habis, jadi jangan terburu-buru. Masuk. Setelah penjelasan singkat, dia memaksa sembilan orang kuat dari klan roh kayu untuk pergi. Cao Tixwot God Chapter 3374, Life and Day Dalam sekejap mata, penguasa langit biru dan sembilan roh kayu lainnya telah menghilang, dan mereka semua telah memasuki tempat ujian yang ditetapkan oleh roh alat. Jian Chen sama sekali tidak menyadari segala sesuatu di dalam, dan sekarang dia hanya bisa menunggu dengan sabar di sini. Selama periode ini, sumber kehidupan diserang satu demi satu. Karena itu adalah kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh dari alam awal besar, setiap kali dia diserang, Jian Chen di dunia kecil sumber kehidupan akan sangat rentan Anda dapat dengan jelas merasakan getaran seluruh dunia. Karena sumber kehidupan belum menggunakan energinya pada tubuhnya sendiri, ia sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan mengerikan dari dunia luar yang cukup untuk menghancurkan dunia, dan ia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Energi untuk melindungi dunia roh kayu Formasi wali yang diatur oleh generasi leluhur di luar alam roh kayu telah rusak, jika bukan karena perlindungan sumber kehidupan, alam roh kayu tidak dapat menanggung badai seperti itu. Pada saat ini, di dalam sumber kehidupan, langit dunia kecil tiba-tiba menjadi gelap, dan kekosongan terkoyak, dan bayangan senjata besar dengan aura menakutkan dan menakutkan tiba-tiba menembus dari dunia luar dan menyerbu. Dunia Kulit Jian Chen sangat berubah, dan tulang punggungnya menjadi dingin. Dia hanya merasa bahwa dengan intrusi bayangan tombak ilahi, seluruh dunia di sini dipenuhi dengan rasa pembantaian, dan energi dingin ada di mana-mana. Menyerang setiap kekosongan di sini. Pada saat yang sama, di permukaan tubuhnya, sudah ada darah merah cerah yang merembes keluar, dan kekuatan yang dibawa oleh bayangan pistol telah menembus tubuhnya yang kacau. Melihat saat ini, sudah ada banyak bekas luka di tubuhnya, yang jumlahnya tak terhitung. Sangat kuat, hati Jian Chen bergetar, dan matanya tertuju pada bayangan senjata tajam di langit. Dia bisa melihat sekilas bahwa senjata ini bukan tubuh, sebenarnya itu agak mirip dengan bentuk wasiat. Ini akan langsung menembus pertahanan luar sumber kehidupan dan menyerbu ke dalam. Dan target dari wasiat ini secara alami adalah artefak dari sumber kehidupan. Sungguh tak tahu malu, kamu tombak patah yang tidak kompeten, tidakkah kamu berani mencari tongkat kehidupan, kamu tahu untuk menggertaku. Kiling memarahi, menghadapi serangan tombak penghancur dunia, sepertinya sedikit tidak berdaya. Namun, itu segera menunjuk ke Jian Chen, dan kekuatan sumber kehidupan meresap, dengan paksa memindahkan Jian Chen dari kejauhan, dan melemparkan Jian Chen ke arah tombak penghancur dunia. Segera, aura menakutkan menyelimuti Jian Chen, dan sebelum keduanya bersentuhan, daging dan darah di tubuh Jian Chen meledak sepotong demi sepotong, meledak menjadi awan darah. Bagaimanapun, ini adalah serangan dari artefak ilahi tertinggi, bahkan jika itu hanya kehendak artefak ilahi tertinggi yang mengganggu, itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditolak oleh Jian Chen. Selain itu, bayangan ilusi tombak penghancur dunia sedang menuju langsung ke Jian Chen dengan niat membunuh. Sumber kehidupan, toh kamu dibangunkan olehku, kamu membalas dendam atas kebaikanmu. Wajah Jian Chen sangat berubah, dan dia meraum dengan marah. Apa yang kamu takutkan? Tubuhmu kuat, pergi ke depan dulu, dan aku akan menyembuhkanmu di belakang. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati bersamaku di sini, kata Ki Ling dengan percaya diri, tanpa sedikitpun. Kesalahan. Kamu, Jian Chen sangat marah, dia telah melihat banyak roh artefak, tetapi dia belum pernah melihat roh artefak yang tak tahu malu sebagai sumber kehidupan. Dia bahkan bersembunyi di balik dirinya sendiri dan membiarkan orang lain pergi. Blokir itu. Ini lebih baik dari siapapun. Namun, Jian Chen sudah terlambat untuk mengatakan apapun, hantu tombak penghancur dunia telah berubah menjadi sambaran petir dan menikamnya. Tiba-tiba, tubuh Jian Chen hancur dengan kecepatan yang mengerikan, dan semua daging dan darah berubah menjadi abu, menghilang di langit dan bumi dari udara tipis. Kekuatan tombak penghancur dunia begitu kuat sehingga dapat menghancurkan zat apapun, seperti kekuatan Jian Chen, begitu dia mati di bawah tombak penghancur dunia, dia bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Huff, senjata rusak, ingin membunuh orang di duniaku, apakah aku sudah mendapat persetujuan dari sumber kehidupan? Sumber kehidupan mendengus dingin, sepertinya tidak menemukan rasa keberadaan di depan dunia. Senjata destroying sampai sekarang. Saya melihatnya membuka mulutnya dan menyemprot, dan segera nafas kehidupan yang agung menyelimuti Jian Chen, dan ada hukum kehidupan tingkat tinggi yang tercampur di dalamnya. Segera, tubuh cepat larut Jian Chen mulai pulih dengan cepat, hanya dalam dua nafas, seluruh tubuhnya benar-benar dikembalikan ke keadaan semula. Namun, hantu tombak penghancur dunia tidak menghilang, ini adalah kehendak senjata ilahi tertinggi, dan terus menghancurkan tubuh Jian Chen dengan serangan yang menghancurkan. Di belakang, roh sumber kehidupan bersaing dengan senjata penghancur dunia. Senjata penghancur dunia menghancurkan tubuh Jian Chen, dan bersembunyi di belakang untuk menyembuhkan Jian Chen. Tiba-tiba, tubuh Jian Chen terus-menerus dalam tahap penghancuran dan perbaikan. Meskipun ada sumber kehidupan di belakang untuk memulihkannya, untuk menahan rasa sakit seperti itu untuk waktu yang lama, itu hanyalah siksaan seperti neraka. Jian Chen mengeluarkan geraman rendah di tenggorokannya, pembuluh darah di dahinya melonjak hebat, dan dia menahan rasa sakit yang hebat yang merobek seluruh tubuhnya. Rasa sakit semacam ini 10.000, 10.000 kali lebih kuat dari terobosan tubuh kekacauannya. Apa namanya? Bukankah itu hanya sedikit rasa sakit, dan itu tidak akan membunuhmu, karena untuk menunjukkan ekspresi ini, lihat betapa menjanjikannya dirimu. Kiling cemberut, tetapi dia diam-diam bersyukur, dan berkata diam-diam, juga sangat bagus memiliki pria kecil yang kuat ini, jika bukan karena dia menghalangi bagian depan, senjata yang rusak itu akan benar-benar membuatku sangat kesakitan. Segera, tampaknya memikirkan sesuatu, dan wajah ilusi menunjukkan keluhan, dan diam-diam berteriak, tongkat kehidupan, kemana Anda pergi, senjata penghancur dunia ini seharusnya ditangani oleh Anda, tetapi Anda tidak ada di sana. Saya adalah sumber kehidupan, kemampuan saya adalah penyembuhan dan pemulihan, tetapi saya tidak pandai bertarung, jadi terserah Anda untuk bertarung. Pistol rusak ini, bukannya mencari tongkat kehidupan, datang untuk menggertaku, ham, keterampilan macam apa untuk menggertaku? Ki Ling tampak marah. Segera setelah itu, tatapannya jatuh pada Jian Chen lagi, menatap Jian Chen dengan wajah menyakitkan, yang melawan tombak penghancur dunia di depan, tetapi tanpa simpati sedikitpun, dia membuka mulutnya lagi, dan memuntahkan banyak esensi kehidupan kemenyembuhan Jian Chen. Lalu dia berbisik, orang-orang di luar, kamu pasti telah menarik mereka. Mereka tidak bisa dimaafkan, dan mereka akan mati. Tapi kamu tidak bisa mati sekarang. Jika kamu mati sekarang, keinginan yang diserang oleh senjata rusak itu bisa mengenaiku. Dengan suara itu, lengan Ki Ling mulai menari, dan tiba-tiba nafas kehidupan yang lebih agung dilepaskan, benar-benar menenggelamkan Jian Chen, dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Bayangan tombak penghancur dunia bertahan selama 10 nafas sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Jian Chen yang rusak dengan cepat diperbaiki oleh sumber kehidupan. Meskipun dia tampaknya tidak terluka sama sekali, seluruh tubuhnya runtuh, wajahnya pucat, ditutupi dengan keringat seukuran kacang polong, dan dia duduk di tanah. Napas berat. Dalam 10 nafas pendek ini, ia mengalami ribuan kematian dalam rasa sakit yang luar biasa tidak manusiawi, setiap kali ia ditarik kembali secara paksa oleh sumber kehidupan di depan gerbang neraka. Pengalaman dan siksaan semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Chaotic Swatgat Chapter 3375, The Law of Life and Death Pada saat yang sama, di ruang uji coba sumber kehidupan, aliran waktu di sini benar-benar berbeda dari dunia luar, dan dunia luar hanya berlalu kurang dari 1 jam, tetapi ruang uji coba ini telah berlalu 10 tahun. Titik. Pada saat ini, deru ruang percobaan tidak ada habisnya, dan semburan badai energi yang kuat meletus. Saya melihat bahwa penguasa langit biru bertarung dengan sengit dengan beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya di alam primordial ras roh kayu, situasi medan perang benar-benar 1 lawan 8. Biluo mendominasi satu orang, dan mendominasi aliansi antara Doutian dan tujuh master yang baru dipromosikan lainnya. Beberapa dari mereka menembak dengan seluruh kekuatan mereka, dan keterampilan tempur tingkat dewa juga ditampilkan satu demi satu, tanpa keraguan, dan sikap putus asa. Selain master Biluo, 8 master lainnya semuanya terluka, napas mereka lamban, dan mereka jelas dikalahkan. Setelah kedua belah pihak bertempur selama beberapa jam, seorang master baru terluka parah dan mundur dari medan perang. Pada akhirnya, Biluo mendominasi kelompok pahlawan, dan mengalahkan Doutian mendominasi tim delapan dari mereka dengan kekuatan satu orang. Apakah kamu masih ingin melanjutkan tes pertempuran yang ditetapkan oleh dewa leluhur roh? Biluo mendominasi langit, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, menatap delapan orang di bawah dengan sikap merendahkan. Aku tidak akan bertarung, aku tidak akan bertarung, Biluo, orang tua ini mengaku kalah. Doutian Zhu duduk bersila di tanah dan berkata dengan lemah. Kami juga bersedia mengakui kekalahan. Tujuh penguasa yang baru dipromosikan yang tersisa juga berbicara satu demi satu, dan tidak ada dari mereka yang dalam kondisi baik. Dalam tes kekuatan pertempuran terakhir ini, mereka semua dipenjara dengan jejak leluhur, dan mereka bahkan tidak dapat menggunakan artefak. Mereka bertarung dengan kekuatan sejati mereka, tanpa kekuatan eksternal, untuk mencapai keadilan sejati. Hasil akhirnya, tentu saja, adalah kemenangan sempurna dengan kekuatan Biluo untuk mendominasi surga tiga alam primordial. Pada saat ini, langit dan bumi tampaknya memiliki perasaan, dan saya melihat jimat giyok mekar dengan cahaya menyilaukan perlahan jatuh di depan penguasa langit biru. Jimat giyok ini adalah simbol pemenang, dan di setiap ujian, hanya satu yang akan muncul. Namun, pada saat ini, tujuh jimat giyok perlahan naik dari penguasa langit biru, dan bersama dengan jimat giyok kedelapan yang jatuh dari langit, mereka ditangguhkan di atas kepala penguasa langit biru. Melihat delapan jimat giyok yang mempesona, delapan pembangkit tenaga listrik termasuk Doutian Zhu dan yang lainnya semuanya tampak rumit. Ada total delapan tes yang ditetapkan oleh sumber kehidupan, yang memuji tidak hanya kekuatan tempur pribadi, tetapi juga bakat, pemahaman, karakter, dan kemampuan untuk mengatasi krisis. Tes ini tidak dapat dilalui dengan kekuatan yang kuat, dan tes bakat, pemahaman, del. Tidak terkait dengan kekuatan pribadi. Tetapi sebagai hasilnya, delapan tes Biluo mendominasi semuanya terlebih dahulu. Kali ini, delapan ahli lainnya dari alam abadi spiritual diakinkan oleh ujian. Tiba-tiba, ruang uji coba sumber kehidupan tiba-tiba hancur, dan sembilan pembangkit tenaga roh kayu, termasuk master Biluo, yang berada di ruang uji coba, dibawa pergi dari ruang uji coba oleh kekuatan sumber kehidupan. Titik. Namun, begitu mereka muncul di ruang uji coba, mereka mendengar suara kesakitan yang sepertinya ditekan secara ekstrim. Saya melihat bahwa di langit dikejauhan, kehampaan itu gelap, dan bayangan tombak besar menembus langit dan bumi, menembus banyak rintangan dan menembus, menunjuk kesumber kehidupan dengan paksaan yang luar biasa. Di tengah roh alat dan bayangan tombak, ada sosok yang sunyi, dengan tubuh lemahnya menghalangi bayangan tombak, menderita kerusakan yang menghancurkan. Jian Chen. Ini adalah penguasa perdamaian. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari klan roh kayu mengenali identitas sosok itu secara sekilas, dan hati mereka tiba-tiba membeku, sementara Tuan Biluo merasa bahwa hatinya tiba-tiba menegang, dan sensasi kesemutan keluar. Mereka semua bisa melihat bahwa Jian Chen mengalami rasa sakit yang luar biasa pada saat ini, dan tubuhnya dihancurkan berulang kali oleh bayangan tombak. Sumber kehidupan, dengan kemampuan pemulihan yang menantang surga, menyembuhkan Jian Chen lagi dan lagi. Jian Chen saat ini, hidup benar-benar lebih buruk daripada kematian, dia jelas menderita kerusakan yang merusak dan menderita rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa mati. Penyiksaan hidup dan mati semacam ini membuat sembilan ahli dari klan roh kayu bergidik hanya dengan melihat mereka. Proses ini, yang berlangsung selama sepuluh nafas, akhirnya berakhir saat bayangan senjata tajam menghilang. Tubuh Jian Chen mengambang lemah di udara, diselimuti masa padat esensi kehidupan, dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Junior, kamu sangat mampu. Kamu memanfaatkan kesempatan yang aku berikan untuk menyembuhkan lukamu, dan mengambil kesempatan untuk memahami hukum kehidupan. Roh perkakas berdiri di belakang dan berkata dengan tangan disilangkan. Itu bisa melihat sekilas bahwa hukum kehidupan Jian Chen telah langsung diangkat dari alam dewa manusia asli ke alam dewa. Meskipun alam dewa surgawi masih semut di matanya, itu benar-benar tidak terlihat dan tidak pernah terdengar untuk dapat memahami hukum pada saat ini dan memperbaikinya dengan sangat cepat. Jian Chen, yang diselimuti masa esensi kehidupan, terdiam, matanya tertutup, napasnya berat, dan wajahnya pucat. Namun, pada saat ini, napas tubuhnya tiba-tiba datang lagi, dan ada hukum dao aneh yang meresap darinya. Hei, mata kiling melebar, memperlihatkan ekspresi terkejut yang luar biasa, hukum hidup dan mati. Ini adalah hukum hidup dan mati. Kamu, kamu, kamu benar-benar memahami hukum hidup dan mati. Sangat mudah. Hukum hidup dan mati ini berbeda dengan hukum lainnya. Ini adalah kekuatan hukum yang paling sulit untuk dipahami. Ini membutuhkan pengembaraan antara hidup dan mati untuk memahami arti sebenarnya dari hidup dan mati. Kesulitannya benar-benar di luar jangkauan. Imajinasi orang. Aku tidak menyangka kamu akan menyadari hukum hidup dan mati dalam konfrontasiku dengan senjata rusak itu. Ini benar-benar, luar biasa. Kiling penuh keheranan, menatap Jian Chen seolah sedang melihat monster. Dalam mengalami rasa sakit yang luar biasa, dia tidak hanya meningkatkan beberapa hukum kehidupan, tetapi dia juga menyadari hukum hidup dan mati, berapa banyak bakat dan seberapa banyak kemauan yang dapat dicapai. Sayangnya, kamu adalah orang asing. Kiling menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasa sangat menyesal. Segera, itu tidak memperhatikan Jian Chen, tetapi malah menatap Tuan Biluo dengan tatapan jijik. Dengan kekuatan dan bakatmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa sumber hidupku, tetapi sekarang situasinya dipaksakan, demi klan roh kayu, kamu harus murah. Namun, begitu kata-kata itu jatuh, langit kembali terbuka, dan tekad tombak penghancur dunia sekali lagi menyerbu. Brospir, kamu tidak bisa menyakitiku, kamu masih belum menyerah. Kiling cemberut, melambaikan tangannya, dan membiarkan Jian Chen berdiri di depannya lagi. Namun, kali ini berbeda tepat ketika roh alat menggunakan Jian Chen sebagai perisai untuk memblokir bayangan senjata ajaib, bayangan ilusi kedua dari senjata ajaib tiba-tiba muncul di langit. Bayangan tombak ajaib kedua ini melewati Jian Chen dan berubah menjadi sambaran petir, menusuk langsung ke sumber kehidupan. Wajah sumber kehidupan sangat berubah, dan nyala api waktu di tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit, dan energi kehidupan yang melonjak menenggelamkannya. Namun, ini masih gagal untuk melawan bayangan tombak sihir kedua, dan sumber kehidupan langsung tertusuk. Setelah satu pukulan, keinginan tombak penghancur dunia menghilang, tetapi item spirit dari sumber kehidupan menjadi tumpul dan jelas lebih lemah. Chaotic Sword God Chapter 3376, The Supreme Advent Ah, senjata rusak, senjata rusak, kamu senjata rusak yang hina dan tak tahu malu, kamu telah menyakitiku sedemikian rupa dengan metode yang konyol, kamu mengingatnya untukku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi di masa depan. Ya, ketika aku bergabunglah dengan tongkat kehidupan, kami pasti akan datang kepadamu, dan kami pasti akan mengalahkanmu berkeping-keping. Sumber aura kehidupan menjerit, dengan ekspresi kesedihan dan ketidakberdayaan dalam kemarahannya, dan benar-benar tidak ada cara untuk mengambil senjata penghancur dunia. Di sisi lain, bayangan tombak ajaib yang menyerang Jian Chen juga menghilang pada saat yang sama, tetapi karena tombak ajaib penghancur dunia meluncurkan serangan kedua terhadap roh alat pada saat yang sama, sudah terlambat untuk alat itu. Semangat untuk memulihkan lukanya. Oleh karena itu, pada saat ini, Jian Chen sudah terluka parah. Tidak ada satupun kulit utuh di tubuhnya, dan bahkan beberapa daging dan darahnya berubah menjadi abu, yang dihancurkan oleh kekuatan tertinggi penghancuran dunia. Tombak Untungnya, karena tombak penghancur dunia menyerang dua kali pada saat yang sama, keinginan tombak yang dihadapi oleh Jian Chen menghilang terlebih dahulu. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bertahan untuk satu nafas, dia akan memilikinya. Menjadi fisik dan mental, semua binasa. Kali ini, Ki Ling tidak menyembuhkannya, jadi Jian Chen hanya bisa memulihkan lukanya sedikit demi sedikit dengan kemampuannya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, dia terluka oleh artefak tertinggi, jadi lukanya saat ini, jika hanya mengandalkan tubuh kekacauan, kecepatan pemulihannya sangat lambat, bahkan jika dia diberikan ratusan tahun, akan sulit untuk disembuhkan. Titik. Adapun hukum kehidupan yang dia pelajari, meskipun itu juga memiliki efek penyembuhan, itu masih tidak banyak berpengaruh pada kekacauan tubuhnya saat ini. Karena tingkat kekacauan tubuh terlalu jauh di luar hukum kehidupan. Sial, kali ini, tombak penghancur dunia menghabiskan terlalu banyak kekuatanku. Tombak itu memiliki master tingkat ketujuh dari alam awal besar, jadi aku tidak khawatir tentang kurangnya kekuatan sama sekali, tapi aku tidak memiliki keuntungan ini. Aku tidak bisa bertahan lama. Begitu kekuatanku terlalu banyak di sini, aku tidak bisa melarikan diri bersamamu. Saat itu, apalagi kamu tidak bisa hidup, bahkan semua klan di sini akan mati. Ki Ling memandang Tuan Biluo, dan berkata dengan penuh semangat, ini adalah jiwa hidupku. Jika kamu mengintegrasikannya ke dalam roh primordialmu, kamu dapat menyelesaikan pengakuan tuannya, dan kamu akan menjadi tuanku mulai sekarang. Cepatlah up, tidak ada banyak waktu. Kita tidak bisa menyianyikannya. Dengan suara itu, manik-manik hijau seukuran ibu jari muncul di depan penguasa langit biru, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Manik-manik ini bukan entitas, terlihat sedikit ilusi, ini adalah tubuh spiritual dari roh alat. Tuan Biluo membuka telapak tangannya, dan manik-manik hijau yang dipadatkan oleh tubuh roh tiba-tiba jatuh ke telapak tangannya. Melihat manik-manik hijau di telapak tangannya, Biluo mendominasi suasana, dan sorot matanya yang indah berdetak kencang. Pada saat ini, hatinya sangat gelisah. Roh artefak leluhur, bagaimanapun, itu adalah roh artefak leluhur. Ini adalah hal suci yang tidak pernah berani dia bayangkan. Namun, pada saat ini, dia dapat dengan mudah mengendalikan roh artefak leluhur ini dengan satu berpikir, untuk mendapatkan harta karun ini yang membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia suci menjadi gila. Apa yang masih kamu lakukan? Cepatlah, waktu hampir habis, senjata yang rusak itu mengumpulkan kekuatan, dan akan mengenaiku lagi. Kiling mendesak ke samping, cemas. Itu baru saja bangun, belum lagi kekuatannya belum pulih, bahkan cedera tahun ini belum pulih, dan sudah lama kehilangan keadaan kejayaannya, dan itu benar-benar tidak bisa bertahan lama. Mungkin mendengar desakan roh alat, Biluo mendominasi pikiran, dan matanya langsung menegang, dia memegang jiwa roh alat, dan dia datang ke Jian Chen dalam sekejap, dan langsung menempatkan jiwa roh alat. Tekan ke arah dahi Jian Chen. Rangkaian gerakan ini benar-benar halus dan mulus, tanpa jeda atau keraguan, sehingga Dou Tian Zhu dan yang lainnya tidak bereaksi terhadap tindakan Biluo Zuan yang tiba-tiba. Cepat, integrasikan jiwa kehidupan leluhur ke dalam roh primordialmu. Pada saat yang sama, suara cemas Master Biluo memasuki telinga Jian Chen. Dia sudah menggunakan kecepatan tercepat yang bisa dia capai untuk memasukkan green. Tangannya bola menepuk kepala Jian Chen. Ekspresi Jian Chen tertegun sejenak, dan dalam sekejap, suasana hatinya menjadi sangat rumit, seolah-olah sungai terbalik, dan pikirannya sangat terguncang. Dan di matanya, ada juga tampilan yang luar biasa dan tidak bisa dipercaya. Biluo mendominasi apa yang dilakukan ini. Apakah dia akan menyerahkan artefak tertinggi yang seharusnya menjadi miliknya? Ini adalah artefak tertinggi, harta karun yang dapat menarik banyak pembangkit tenaga listrik top di dunia suci dan mendapatkan darah untuk itu. Tetapi sebagai hasilnya, Tuan Biluo tidak ragu untuk memberikan harta seperti itu untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, hati Jian Chen memicu gelombang besar, dan hatinya terkena kejutan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sombong, idiot, pengkhianat, kamu benar-benar menyerahkan artefak leluhur kelompok etnismu sendiri kepada orang asing, kamu mengkhianati klan roh kayu. Roh alat berteriak keras, marah, saat berikutnya, itu jiwa kehidupan terpisah dari penguasa Biluo dalam sekejap. Pada saat yang sama, ada energi besar dan agung yang jatuh dari langit, berubah menjadi dua puncak gunung besar untuk menekan Jian Chen dan penguasa Biluo pada saat yang bersamaan. Titik. Engah, engah. Jian Chen dan Biluo juju menyemburkan darah pada saat yang sama, mereka terluka parah, dan mereka semua ditekan ke dasar gunung. Kecepatan Biluo sangat cepat, dan tidak ada keraguan, tetapi bagaimanapun, ini ada di dalam sumber kehidupan, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, sama sekali tidak mungkin untuk melawan roh. Sampai saat ini, Dou Tianzu dan delapan pembangkit tenaga roh kayu lainnya kembali ke akal sehat mereka satu demi satu, mereka memandang Biluo ju, yang ditekan di bawah gunung dalam sekejap, dan semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Sesaat yang lalu, dia adalah pewaris yang akan mendapatkan artefak leluhur, tetapi saat berikutnya dia menjadi tahanan. Satu pikiran tentang surga, pikiran lain tentang neraka, kontras besar ini membuat Dou Tianzu dan yang lainnya merasa luar biasa. Dalam delapan tes, kekuatan Anda secara keseluruhan menempati urutan kedua. Karena gadis kecil ini telah menilai klan, Anda hanya dapat memilih Anda. Ki Ling tidak ragu untuk menyerahkan Master Biluo, jiwanya. Tembak sinar cahaya menuju salah satu dari mereka. Orang ini adalah leluhur keluarga Yongqi, Yongqi Lantian. Dalam hal kekuatan dan ranah, dia tidak sebagus Dou Tian Dominion, tetapi dalam hal skor komprehensif dalam beberapa tes, dia melampaui Dou Tian Dominion di baris pertama. Yongqi Lantian tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dipilih oleh roh para leluhur, perasaan gembira yang luar biasa membuat tubuhnya bergetar hebat dan air mata kegembiraan diselamatkan. Dia mengerti apa artinya ini dengan baik. Begitu dia dikenali oleh artefak leluhur, dia akan langsung menjadi pemimpin tertinggi di alam roh kayu. Status hanyalah salah satunya, dan yang paling penting adalah kekuatannya sendiri, yang juga akan meningkat pesat dengan bantuan artefak leluhur. Ini hanyalah keberuntungan besar yang dapat mengubah nasib langit. Yakinlah, Tuan Zuling, mulai sekarang, aku, Yongqi Lantian, pasti akan memimpin klan roh kayu menuju kemuliaan, dan aku akan memenuhi harapan Tuan Zuling. Yongqi Lantian segera bersumpah dan sangat bersemangat. Namun, ketika jiwa dari jiwa alat akan mendekati langit biru Yongqi, kekuatan besar dan tertinggi runtuh, kekuatan ini dengan mudah menembus tubuh sumber kehidupan dan langsung turun ke dalam sumber hidup. Titik Pada saat ini, ruang membeku, semuanya diam, dan semua evolusi dunia batin sumber kehidupan tampaknya dihentikan secara paksa pada saat ini, dan selamanya membeku pada saat itu. Bunga, tanaman, dan pohon berhenti berayun, dan semua pembangkit tenaga roh kayu di dalamnya, termasuk Jian Chen, tampaknya telah terkena mantra pengencang tubuh. Ada sepuluh dari mereka, hanya pemikiran yang masih aktif. Kekuatan ini terlalu kuat dan tak tertahankan, ketika menyerbu dunia sumber kehidupan, tampaknya mengendalikan segalanya di sini dalam sekejap, menggantikan tuannya di sini. Tidak, itu adalah makhluk tertinggi dari alam suci. Wajah artefak sumber kehidupan sangat berubah, dan ada rasa panik dan ketakutan yang mendalam di matanya. Chaotic Sword God Chapter 3377 Wins Supreme Pada saat yang sama, penguasa Biluo, penguasa Doutian, Raja Kekacauan, Raja Kayu Busuk, Yong Kilantian, Jiang Zantian, Guan Wuchi, Tanda Air, Lelaki Tua Sensan, sembilan suku roh kayu ini, alam primordial dari sembilan roh kayu, juga menunjukkan kengerian yang ekstrim saat ini. Tubuh, darah, energi, dan kendali mereka atas dao besar surga dan bumi semuanya dilarang pada saat ini, dan satu-satunya hal yang tidak terpengaruh adalah pemikiran mereka. Di dunia roh kayu, mereka semua tinggi di atas keberadaan, bahkan jika mereka tidak dapat mendominasi dunia, mereka masih di atas 10 juta orang. Namun, pada saat ini, mereka semua dipenjara di sini sehingga mereka tidak bisa bergerak satu menitpun. Alam suci tertinggi, apakah ini alam suci tertinggi? Saya menunggu di mata yang maha tinggi, tetapi itu benar-benar tidak sebagus semut. Pada saat ini, sembilan pembangkit tenaga listrik suku roh kayu, yang hanya pernah mendengar tentang makhluk tertinggi di alam pertama, akhirnya menyaksikan kekuatan tertinggi alam suci dengan mata kepala sendiri. Apalagi ini adalah puncak gunung es tertinggi. Bahkan puncak gunung es pun tidak. Ini adalah, ini adalah, ini adalah kekuatan dunia. Reaksi Jian Chen benar-benar berbeda dari sembilan pembangkit tenaga listrik suku roh kayu. Karena dia telah melihat banyak Taizun, dia telah lama menyadari kekuatan tertinggi. Tidak heran. Hanya saja dia mengenali kekuatan tertinggi yang menyerbu sumber kehidupan hampir dalam sekejap, kekuatan dunia yang sangat dia kenal, dan bahkan memberinya kehangatan, membuat suasana hatinya sangat rumit, berdiri. Feng Senior, ini adalah kekuatan Feng Senior. Mungkinkah, Mungkinkah selama bertahun-tahun saya di alam roh kayu, Senior Feng telah menjaga di luar dan mengawasi saya sepanjang waktu. Jian Chen mengerti segalanya di dalam. Sekejap dipenuhi dengan arus hangat, hati menjadi hangat. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti bahwa setelah Yang Mulia Feng mengirim dirinya ke alam roh kayu, dia telah menjaga di luar. Bahkan orang kuat di dunia suci yang menyerang sumber kehidupan di luar saat ini mungkin sengaja diberikan oleh Yang Mulia. Feng menggambar. Dan tujuan akhir dari menarik pembangkit tenaga listrik ini adalah untuk menciptakan krisis bagi roh artefak dan memaksanya untuk memilih tuannya. Bagaimanapun, roh alat baru saja bangun dan masih lemah. Meskipun orang luar yang kuat tidak dapat menghancurkan tubuh sumber kehidupan, mereka dapat mengkonsumsi kekuatan sumber kehidupan. Setelah kekuatan sumber kehidupan habis, itu tidak dapat memberkati pohon. Dunia roh. Oleh karena itu, pada saat ini, jika sumber kehidupan ingin melindungi ratusan juta orang di dunia roh kayu, ia hanya dapat memilih pemilik baru, dan kemudian pemilik baru akan membawa dunia roh kayu ke artefak luar angkasa, dan sumber kehidupan akan mengambil kekuatan terakhir untuk membawa menerobos kehampaan dengan tuan baru dan melarikan diri dari sini. Sumber kehidupan bukanlah artefak ruang angkasa, dan karena karakteristiknya sendiri, ia tidak dapat mengambil orang lain, dan memilih sutradara adalah satu-satunya pilihan. Padahal, sumber kehidupan memang demikian, krisis di dunia luar membuatnya harus mengakui tuannya. Hanya saja orang yang akhirnya dipilihnya adalah Wood Spirit Rache. Feng Senior, Anda mengatakan saat itu bahwa klan roh kayu adalah bagian dari klan abadi roh, sehingga artefak ilahi tertinggi dari klan roh kayu hanya dapat diperoleh dengan kekuatan saya sendiri, tidak nyaman bagi Anda untuk mengambil tindakan. Karena kamu adalah figur tertinggi dari keluarga Lingsian, kamu harus memperhitungkan kelompok etnismu sendiri, artefak tertinggi dari kelompok etnismu sendiri, kamu tidak dapat memberikannya kepada orang luar. Tapi orang tuamu, akhirnya tertembak. Pada saat ini, suasana hati Jian Chen sangat rumit, yang mulia Feng tidak mengambil tindakan awal atau terlambat, tetapi pada saat kritis ketika sumber kehidupan memilih Yongqi Lantian untuk menghentikannya, Jian Chen tidak bisa lebih jelas tentang apa ini. Dimaksudkan, ini jelas untuk mencegah sumber kehidupan memilih Tuhan. Senior Feng telah memperhatikan semuanya di sini secara rahasia. Saya khawatir orang tuannya tidak hanya akan menghentikan Yongqi Lantian, tetapi bahkan ketika Tuan Biluo benar-benar mengenali tuannya, Senior Feng akan menghentikannya pada saat yang kritis. Itu hanya Tuan dari Biluo, dan aku tidak berpikir untuk mengenali tuannya. Setelah memahami ini, Jian Chen menangis. Tidak, ini adalah nafas alam abadi spiritual, kamu. Kamu bukan makhluk tertinggi dari alam suci, kamu adalah makhluk tertinggi dari alam abadi spiritual. Pada saat ini, item spirit dari sumber life juga merasakan nafas yang familiar, dan kepanikan dalam ekspresinya berangsur-angsur menghilang, menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan. Pada saat ini, kekuatan dunia yang secara paksa menyerbu dari luar runtuh, dan dalam sekejap, roh artefak dari sumber kehidupan tertelan ke dalamnya. Segera, roh sumber kehidupan menghilang, hanya kekuatan dunia yang bertahan di sini, memenjarakan ruang, memotong waktu, dan membuat segala sesuatu di dunia ini membeku. Pada saat ini, sembilan ahli dari klan roh kayu juga sadar, meskipun tubuh mereka tidak bisa bergerak, pikiran mereka sangat aktif. Hal-hal yang dialami di sini benar-benar liku-liku, pertama, roh leluhur terbangun, dan kemudian mereka diserang oleh orang-orang kuat di dunia suci, yang menyebabkan bahaya kepunahan di dunia roh kayu. Untuk menjaga orang-orang dari dunia roh kayu, roh alat harus memilih tuannya terlebih dahulu, tetapi pada saat yang kritis, sosok tertinggi tiba-tiba terbunuh. Beberapa ahli dari perlombaan roh kayu tersesat untuk sementara waktu, seolah-olah mereka perlahan-lahan mencerna pengalaman mereka di sini. Namun, Yongki Lantian, leluhur keluarga Yongki, sekarang cemas. Roh artefak leluhur siap untuk memilihnya sebagai master, dan dia akan menjadi master artefak tertinggi, tetapi pada saat kritis, roh artefak menghilang. Roh alat menghilang, benar-benar menghilang, kekuatan dunia datang, dan roh alat menghilang di depan mereka semua, membuat impian Yongki Lantian untuk mengendalikan artefak tertinggi dan menjadi pemimpin sejati dunia roh kayu, seperti gelembung mimpi. Pada saat ini, dalam kekuatan dunia yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, seorang wanita menakjubkan dengan pakaian hijau dan berusia sekitar 20 tahun berdiri di sini, dengan sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Wanita ini adalah artefak dari sumber kehidupan. Di seberangnya, ada seorang lelaki tua biasa yang duduk bersilah. Lelaki tua itu memiliki tubuh besar dan terlihat sangat kokoh, tetapi wajahnya damai, memberi orang perasaan mudah didekati. Kamu adalah satu-satunya makhluk tertinggi di alam abadi spiritual saat ini. Tapi itu tidak benar, kamu sepertinya bukan makhluk hidup. Kamu, kamu adalah selaput janin dunia. Tapi itu tidak benar. Aneh, apa sebenarnya kamu sekarang? Pada saat ini, roh alat dari sumber kehidupan menatap lelaki tua yang berlawanan dengan rasa ingin tahu. Orang tua di sisi yang berlawanan tersenyum sedikit dan berkata dengan nada tenang, orang tua ini dulunya adalah anggota klan alat jiwa, tetapi kemudian dia menemukan cara lain untuk mencapai posisi tertinggi dengan bergabung dengan selaput janin dunia. Sebelum mencapai posisi Supreme Being, orang-orang di dunia menyebut master tua ini Feng Shun. Sekarang, nama orang tua itu adalah Feng Shun. Kamu adalah klan jiwa, itulah apa itu? Klan jiwa tiba-tiba menyadari, tetapi segera, dia menatap yang mulia Feng dan bertanya, mengapa kamu ingin menghentikanku? Juga, kamu secara paksa menyerbu duniaku, apa sebenarnya itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tujuan orang tua ini sangat sederhana, dia hanya ingin menemukan Anda seorang master. Omong-omong, yang mulia Feng menghela nafas pelan, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam sikapnya, dan melanjutkan, awalnya, orang tua ini benar-benar tidak masuk akal. Terlalu bagus untuk campur tangan, dan saya tidak pernah berpikir untuk ikut campur. Mempertimbangkan situasi saat ini, sulit bagi orang tua ini untuk tidak campur tangan. Mendengar ini, ekspresi sumber roh artefak kehidupan berubah sangat, segera mundur jauh, dan berseru, kamu. Kamu di sini untuk Jian Chen. Yang mulia Feng menganggup perlahan, kata-katanya datar, tidak terburu-buru, ya, saya benar-benar melakukannya untuk Jian Chen. Omong-omong, dia berhenti, dia memiliki jejak kekuatan kutukan kaisar masa lalu, jejak ini tidak ada yang bisa saya lakukan tentang kekuatan kutukan, dan saya hanya bisa memikirkan dua cara untuk meredakan kekuatan kutukan ini. Yang pertama adalah menemukan yang mulia yang telah memahami hukum kutukan secara ekstrim. Secara alami, dia dapat dengan mudah melarutkan kekuatan kutukan dalam tubuh Jian Chen. Hanya saja yang mulia yang telah memahami hukum kutukan untuk ekstrim, tidak ada orang seperti itu di seluruh dunia suci. Yang kedua adalah memurnikan dengan sumber kehidupan ras roh kayu. Karena itu, lelaki tua itu mengirimnya kepadamu. Kiling mengerutkan kening, saya lemah sekarang, jauh lebih lemah daripada di masa kejayaan, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan jejak kutukan di tubuhnya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan orang suci, bahkan jika itu hanya sedikit, sangat sulit untuk dimurnikan. Anda memilih Jian Chen sebagai master, sehingga Anda dapat menggunakan sumber Anda untuk memurnikan kekuatan kutukan, kata Yang Mulia Feng. Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk memilih Jian Chen sebagai tuannya. Aku lebih baik mati daripada menurut. Kata Kiling tegas, bahkan di hadapan seorang Taizun, itu tidak menyerah. Sumber kehidupan, karena lelaki tua itu telah maju secara pribadi, apakah Anda pikir Anda masih punya pilihan dalam masalah ini? Nada suara Yang Mulia Feng masih sangat datar, tetapi sudah ada ekspresi yang tidak disembunyikan dalam kata-katanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Roh perkakas melompat seperti kucing yang menginjak ekornya. Ia menatap Yang Mulia Feng dengan waspada dari kejauhan, dan berseru, Jian Chen, dia adalah orang-orang dari alam suci, dan aku adalah artefak teratas dari alam abadi spiritual. Bagaimana Anda bisa, sebagai makhluk tertinggi dari alam abadi spiritual, menyerahkan artefak teratas dunia Anda sendiri kepada orang lain? Kamu, kamu, kamu pengkhianat, ini pengkhianatan. Yang Mulia Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Jian Chen bukan dari alam suci. Sebenarnya, dia seharusnya berasal dari alam abadi. Bahkan jika itu adalah alam abadi, apa hubungannya dengan klan roh kayu kita? Saya tidak mengenalinya sebagai tuannya. Dia tidak memiliki kualifikasi. Sumber kehidupan berkata dengan dingin dan arogan. Seluruh kelompok etnis dari keluarga lingsian kami berhutang banyak pada Jian Chen. Karena Jian Chen, dia mengubah nasib dan status seluruh kelompok etnis kami. Oleh karena itu, masalah atau masalah apapun dengannya, klan lingsian kami harus melakukan apa yang Anda inginkan. Terbaik untuk membantunya, kata Yang Mulia Feng. Klan roh kayu kami bukan milik klan abadi roh Anda. Apa hubungan klan roh abadi Anda dengan klan roh kayu? Kiling tetap bergeming. Salah? Klan roh kayu Anda sebenarnya adalah klan roh abadi, karena hanya dengan merangkum klan roh abadi dan mengandalkan perlindungan pohon besar klan roh abadi, garis keturunan klan roh kayu dapat terus berlanjut. Yang Mulia, mata Feng dalam, melihat dalam-dalam kesumber kehidupan, dia berkata, apakah kamu tahu akhir dari tongkat kehidupan sekarang? Itu sudah jatuh ke tangan dua pencuri di Wangulau. Mungkin kamu tidak mengenal Wangulau, tapi kamu hanya perlu memahami satu hal, yaitu kontroler Wangulau, anggota dari Dark Star Clan. Apakah mereka dari klan bintang gelap? Ketika dia mendengar klan bintang gelap, roh alat itu mengerutkan kening, tidak mungkin, seluruh klan bintang gelap telah dikunci di dunia kecil, dan mereka tidak dapat muncul di dunia luar. Di dunia, tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimanapun, klan bintang gelap juga telah muncul tertinggi. Jika Anda benar-benar ingin menggunakan semua kekuatan Anda untuk mengirim orang keluar, itu bukan tidak mungkin. Karena lelaki tua itu merasakan bintang gelap di dalamnya. Kekuatan keberuntungan keluarga. Apakah kekuatan Wangulau sangat kuat? Wajah Kiling menjadi serius, karena klan roh kayu dan klan bintang gelap mereka adalah musuh bebuyutan. Kepala kedua gedung Wangu adalah anak laki-laki yang tidak disengaja, dan budidaya surga ke-8 dari alam awal tertinggi tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi pemilik gedung Wangu, orang ini benar-benar tidak sederhana. Dia sangat pandai menyembunyikan dirinya, dan dunia berpikir bahwa kekuatannya hanya itu lebih kuat dari Jiu Xiong Tian biasa, dan bahkan diklasifikasikan sebagai Jiu Xiong Tian biasa. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kekuatan sebenarnya dari pemilik gedung Wangu tidak lebih lemah dari Raja Suci manapun di dunia suci, dan bahkan lebih kuat dari beberapa Raja Suci. Bagaimanapun, dia adalah orang yang beruntung dari klan bintang kegelapan. Sulit untuk berpikir bahwa orang seperti itu tidak kuat. Tentu saja, meskipun pemilik gedung Wangu sangat kuat, dia masih tidak sebagus lelaki tua itu. Sebelum lelaki tua itu menjadi yang tertinggi, dia melihat enam alam. Di bawah yang tertinggi, kecuali Raja Binatang Suci. Dari dunia peri, lelaki tua itu tak terkalahkan. Mendengar ini, ekspresi tul spirit menjadi berat, lalu mengapa kamu tidak membunuhnya? Apakah dia dari klan bintang kegelapan? Di mata orang tua ini, tidak ada perbedaan antara klan bintang gelap dan klan roh kayu Anda, dan keluhan antara kedua klan Anda tidak ada hubungannya dengan ras lain. Jika kedua pencuri itu tidak membahayakan klan abadi roh, orang tua ini bahkan tidak mau repot-repot memperhatikan mereka. Sumber kehidupan, kamu sekarang telah terbuka, karena kamu harus mengerti bahwa dengan kekuatan ras roh kayu saat ini, jika tidak ada dukungan, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri dari tangan jahat kedua pencuri itu. Sekarang, Anda memiliki pilihan yang sangat baik, yaitu mengikuti Jian Chen. Mulai sekarang, klan roh kayu akan dilindungi oleh orang tua itu. Selama orang tua itu masih ada, bahkan jika klan bintang kegelapan melarikan diri. Di masa depan, klan roh kayu tidak akan terluka. Satu sen, satu sen. Yang mulia Feng tampak serius dan segera membuat janji. Tidak, jika kamu ingin aku mengikuti orang asing, tidak mungkin, tolong jangan paksa aku. Sumber kehidupan menggelengkan kepalanya dengan keras, masih tidak mengikuti, jantung perlawanannya sangat kuat. Orang tua itu mengatakan apapun, karena dia tidak ingin menggunakan kekuatan demi klan yang sama, tetapi kamu keras kepala. Sumber kehidupan, apakah kamu memaksa orang tua itu untuk melakukan sesuatu padamu? Yang mulia Feng tampak marah, matanya tiba-tiba menjadi ganas, dan paksaan besar meletus darinya, membanjiri langit. Jelas, dia akan kehilangan kesabarannya. Sumber kehidupan, kamu harus mengerti bahwa karena lelaki tua itu telah maju secara pribadi, kamu harus mengikuti masalah ini, dan kamu harus mengikutinya. Jangan memaksa lelaki tua itu ke titik itu, lelaki tua itu tidak ingin menghapus kebijaksanaan Anda sepenuhnya. Kekuatan tertinggi yang mulia Feng terpancar, dengan aura pembunuh, begitu menakutkan sehingga sumber kehidupan kembali lagi dan lagi, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Jangan, jangan, jangan seperti ini, tolong tenanglah, kamu adalah yang tertinggi dari roh dan dunia abadi, kita semua adalah orang kita sendiri, kita dapat mendiskusikan hal-hal dengan baik, jangan terlalu menakutkan di setiap belokan, oke. Sumber kehidupan akhirnya menjadi pemalu, menunjukkan ekspresi ketakutan, wajahnya memutih. Karena yang maha kuasa memang memiliki kemampuan untuk secara paksa menghapus kebijaksanaannya. Jika memiliki master yang telah mencapai alam tertinggi, tentu saja tidak takut dengan ancaman ini. Tapi intinya adalah, itu hanya artefak yang tidak dimiliki sekarang. Yang mulia Feng terdiam, matanya menjadi tajam, menatap sumber kehidupan sejenak. Haruskah kita mendiskusikannya? Saya akan bersama Jian Chen selama 10 ribu tahun. Setelah 10 ribu tahun, dia harus memberi saya kembali kebebasan saya. Menghadapi ketangguhan yang mulia Feng, sumber kehidupan akhirnya mengalah dan berkata dengan wajah sedih. 10 ribu tahun terlalu singkat, Anda bersamanya selama 1 juta tahun, kata yang mulia Feng. 1 juta tahun? Tidak, itu terlalu lama. 50 ribu tahun? 50 ribu tahun? Wajah yang mulia Feng tenggelam dan dia mendengus dingin. 100 ribu tahun? 100 ribu tahun? Paling banyak 100 ribu tahun? Itu benar-benar tidak bisa terlalu banyak. Bagaimanapun juga kita adalah satu dunia, Anda tidak dapat selalu mengirim saya keluar. Seolah-olah dia telah menderita beberapa keluhan besar. Oke, kalau begitu 100 ribu tahun, yang mulia Feng mengangguk, dan begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang. Dengan menghilangnya dia, kekuatan dunia yang menyerbu sumber kehidupan juga surut seperti air pasang, dan menghilang dalam sekejap. Di luar kehidupan, di ruang hampa yang berantakan, dewa perang, orang-orang dari huihai, leluhur api beracun, dan tiga pembangkit tenaga listrik keluarga Yudao semuanya berdiri di sini dengan wajah jelek saat ini, dan hati mereka tak tertahankan. Di depan mereka berenam, seorang lelaki tua dengan pakaian biasa tergantung di sana, tanpa napas sedikitpun, tampak seperti orang biasa. Namun, di hadapan lelaki tua berpakaian biasa ini, termasuk dewa bela diri yang memegang tombak penghancur dunia, tidak ada yang berani bertindak gegabuh, apalagi terus menyerang sumber kehidupan. Chaotic Sword God Chapter 3379, New Master. Generasi muda telah melihat Feng Zizun. Setelah keheningan singkat, enam pria kuat, dewa perang, tiga leluhur besar keluarga Yudao, leluhur api beracun, dan orang-orang dari Laut Huihai, semuanya membungkuk dan memberi hormat. Dewa bela diri telah menyingkirkan tombak penghancur dunia, dan tiga leluhur keluarga Yudao juga telah menyingkirkan batu Yudao yang melarang kekosongan ini. Mereka semua mengerti dalam hati mereka bahwa meskipun mereka memiliki dua artefak tertinggi di sini, dan mereka berdua dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh dari alam awal tertinggi, di depan angin tertinggi, semuanya adalah lelucon. Melihat posturmu, apakah kamu berencana untuk mengambil sumber kehidupan dari ras spiritual kayu? Feng Zizun menatap beberapa orang di lapangan dengan tatapan tumpul. Feng Zizun, generasi muda tahu bahwa orang-orang roh kayu yang muncul di sini telah menghianati klan periroh sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka seharusnya tidak dianggap sebagai orang-orang dari klan periroh. Ushan berkata dengan tinjunya tertutup, di depan Feng Zizun, bahkan jika dia adalah leluhur dari keluarga Dewa Beladiri, dia harus menunjukkan sikap hormat. Bahkan untuk setiap kata yang dia ucapkan, dia harus mempertimbangkan kembali kata-katanya, karena takut ada kalimat tertentu yang salah, yang akan membuat Feng Zizun tidak senang. Dewa Beladiri, tiga leluhur keluarga Yudao, leluhur api beracun dan orang-orang dari Huihai, sampai saat ini, tidak tahu bahwa mereka dapat menemukan sumber kehidupan, dan semuanya didominasi oleh Yang Mulia Feng. Klan Roh Kayu selalu menjadi anggota klan abadi roh. Yang Mulia Feng hanya mengatakan satu kalimat. Namun, ketika kata-katanya jatuh ke telinga enam pembangkit tenaga listrik di arena, semuanya tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Mereka semua dengan jelas memahami konsekuensi dari menyerang keluarga Lingsian di era ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kecuali itu adalah kelompok etnis teratas dengan otoritas tertinggi, dunia suci yang luas, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi klan Lingsian. Karena klan Lingsian saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Maafkan saya, generasi muda selalu berpikir bahwa klan Roh Kayu ini adalah pengkhianat dari klan Roh Abadi, jadi mereka ingin menangkap mereka, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengawal klan Roh Abadi untuk meminta kredit. Api racun leluhur segera berkata dengan rendah hati, dengan sikap yang sangat tulus. Meskipun dia tahu bahwa dia berbicara omong kosong, Feng Zizun tidak menunjukkannya, mengatakan, ingat, orang-orang dari klan Penakut Kayu juga adalah klan Abadi. Urusan hari ini adalah demi tidak membuat kesalahan besar. Orang tua itu tidak akan mengejarnya. Kalian semua pergi, dari mana asalnya, ke mana perginya. Terima kasih atas kemurahan hati dan kemurahan hati Anda dari angin tertinggi. Generasi muda harus mengingat ajaran angin tertinggi. Enam pembangkit tenaga listrik dunia suci membungkuk dan pergi dari sini dengan ketidakberdayaan di wajah mereka dan kengganan di hati mereka. Untuk sumber kehidupan, artefak tertinggi yang memiliki efek magis dalam penyembuhan, tidak ada yang tidak menginginkannya, dan bahkan berjuang untuk artefak tertinggi ini. Namun kemunculan Feng Zizun langsung menghancurkan semua fantasi mereka. Di dunia kecil di sumber kehidupan, dengan kepergian yang mulia Feng, dunia kecil ini telah kembali beroperasi normal lagi, dan mereka yang dipenjara dan tidak dapat bergerak juga telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, dua gunung ilusi yang diubah oleh kekuatan roh alat dan digunakan untuk menekan dominasi Jian Chen dan Biluo juga menghilang pada saat yang sama dengan kekuatan yang mulia Feng memudar. Roh artefak dari sumber kehidupan telah menarik kekuatannya dan tidak lagi menekan keduanya. Zuling Senior, Zuling Senior, apakah Anda masih di sana? Begitu beberapa pria kuat dari klan roh kayu mendapatkan kembali kebebasan mereka, leluhur keluarga Yongqi, Yongqi Lantian, tidak sabar untuk memanggil dengan keras, ekspresinya penuh dari kecemasan dan antisipasi. Di langit, sosok ilusi Qi Ling muncul, tetapi dia tidak melihat Yongqi Lantian, tetapi menoleh kejian Chen, ekspresinya menjadi sangat rumit, dengan ragu-ragu, ragu-ragu, dan bahkan sedikit penghinaan. Titik. Yongqi Lantian dengan cepat menemukan roh artefak, dan segera menunjukkan kegembiraan yang besar, dan berkata dengan cemas, Tuan Zuling, Anda akhirnya muncul, apa yang terjadi barusan? Alam suci tertinggi tidak menyakiti Anda, kan? Suara King, apa hubungannya ini denganmu? Apakah karena kamu harus tahu? Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya? Mendengar ini, Qi Ling menjadi marah dan berbalik menghadap Yongqi Lantian. Fan minum mengeluh, terlihat sangat kesal. Ekspresi Yongqi Lantian membeku, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba mengeras, tetapi segera dia tertawa kering, dan berkata dengan penuh semangat dan harapan, Tuan Zuling mengajarkan bahwa Junior tidak boleh menanyakan hal-hal ini, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Hanya saja, hanya Lord Zuling, upacara pengenalan master yang belum selesai sebelumnya, bukan sekarang. Diam. Sebelum Yongqi Lantian selesai berbicara, dia dengan kasar diinterupsi oleh Qi Ling, yang melihatnya menatap Yongqi Lantian dengan jijik, dan cemberut, hanya kamu, masih ingin menjadi tuanku. Kamu masih jauh. Aku tidak punya kualifikasi. Yongqi Lantian tercengang di tempat, wajahnya kaku, dan seluruh tubuhnya sepertinya tersiram air dingin, yang langsung mendingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dou Tianzu, Wu Chao Tianwang, dan beberapa pembangkit tenaga roh kayu lainnya semua saling memandang pada saat ini, dan mereka juga lengah oleh sikap Qi Ling yang tidak konsisten. Pada saat ini, roh alat muncul di depan Jian Chen, seolah-olah ada kebencian yang mendalam dengan Jian Chen yang tidak dapat diselesaikan, dan sepasang mata menatap Jian Chen dengan kejam. Itu tidak berbicara, hanya menatap Jian Chen dengan kejam, dengan ekspresi menggertakkan giginya. Jian Chen sedikit bersalah saat melihat Qi Ling, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, dapatkah Anda mengatakannya? Jangan menatapku seperti itu. Aku akan membicarakan sesuatu denganmu. Qi Ling akhirnya berbicara, matanya masih sangat tidak bersahabat. Ada apa? Jian Chen bertanya, dia tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa roh alat itu pasti telah dikerutkan oleh Yang Mulia Feng. Qi Ling menarik nafas dalam-dalam dan sepertinya memiliki banyak tekad dan keberanian sebelum akhirnya mengucapkan kalimat, saya bisa mengikuti Anda selama seratus ribu tahun, tetapi dalam seratus ribu tahun ini, saya hanya akan membantu Anda menyembuhkan, kecuali untuk selain itu, saya menang. Tidak melakukan apapun untuk Anda, dan Anda tidak punya hak untuk memerintahkan saya untuk melakukan apapun. Mendengar ini, ekspresi Jian Chen tercengang pada awalnya, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi seperti yang diharapkan. Adapun Master Biluo dan pembangkit tenaga listrik lain dari klan Roh Kayu, mata mereka langsung berubah menjadi lonceng tembaga, dan tampilan luar biasa muncul di wajah mereka. Terutama Yong Kilantian, wajahnya langsung memucat seperti kertas, tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia telah terkena pukulan besar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, Roh Alat memutar matanya dan melanjutkan, tapi aku tidak akan bersamamu selama seratus ribu tahun dengan sia-sia. Aku punya satu syarat lagi. Beberapa kekuatan dunia suci yang baru saja menyerangku di luar, setelah kamu memiliki kemampuan dalam masa depan, Anda harus membunuh mereka semua, terutama yang memiliki senjata penghancur dunia, yang bahkan lebih tak termaafkan. Nenek moyang orang-orang ini semua memiliki perseteruan berdarah dengan klan Roh Kayu. Jika Anda ingin saya mengikuti Anda, Anda harus mengambil klan Roh Kayu untuk membalas dendam ini. Ketika Kiling mengucapkan kata-kata ini, Yang Mulia Feng, yang telah menjaga sumber kehidupan, mengerutkan kening, menoleh untuk melihat sumber kehidupan, sedikit ragu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya tanpa campur tangan. Di dalam sumber kehidupan, mata Jian Chen berkedip, dia berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Setelah saya memiliki kemampuan di masa depan, saya akan menangkap mereka semua dan mengirim mereka ke klan Roh Kayu. Bagaimana caranya, untuk mengeksekusi mereka terserah kepada Roh Kayu? Klan memutuskan, bagaimana menurutmu? Baiklah, kalau begitu sudah beres. Kiling segera mengangguk setuju. Tidak, tidak, Tuan Roh Leluhur, Anda adalah leluhur dari klan Roh Kayu kami, dan juga simbol spiritual dari klan Roh Kayu kami. Bagaimana Anda bisa mengikuti orang asing? Bagaimana Anda bisa mengikuti orang yang memiliki perseteruan darah dengan kami? Orang-orang dari dunia suci. Pada saat ini, Yong Ki Lantian tiba-tiba mengeluarkan suara seperti tangisan, menusuk hatinya dan menghancurkan hatinya. Chao Tixuot Gat Chapter 3380, Back to the Top. Roh artefak sumber kehidupan awalnya terancam oleh Feng Zizun, jadi dia harus menanggung penghinaan dan menanggung beban, dan dengan enggan mengikuti Jian Chen. Untuk identitas Jian Chen, sumber kehidupan sangat menjijikan. Karena itu, ketika sumber kehidupan mendengar apa yang dikatakan Yong Ki Lantian, dia segera menjadi marah, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung. Cepat dan tutup mulut, siapa identitasmu? Beraninya kamu mempertanyakan keputusanku, apakah aku memerlukan persetujuanmu untuk melakukan sesuatu? Sumber kehidupan berbalik dan memarahi Yong Ki Lantian. Setelah itu, sepertinya ini tidak cukup untuk meredakan amarahnya, dan kemudian melambaikan tangannya, kekuatan milik artefak tertinggi datang, dan langsung memenjarakan Yong Ki Lantian, membuatnya tidak dapat bergerak atau berbicara. Berisik, jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah anggota klan Roh Kayu, aku akan menghapus pertarunganmu sejak lama. Beraninya kamu menanyaiku, aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Kata dengan sinis. Pertunjukan sumber kehidupan membuat Jian Chen tertegun sejenak, dalam keadaan kesurupan, dia benar-benar melahirkan ilusi aneh, seolah-olah ini bukan roh artefak tertinggi, tetapi roh manja, dan dia juga membawa roh yang agak sulit diatur. Dan wanita muda yang berkemauan keras. Karena dia menemukan bahwa roh artefak ini sangat berbeda dari roh artefak lainnya. Master Biluo dan beberapa ahli klan Roh Kayu lainnya sedang kesurupan saat ini, menyaksikan hubungan antara Jian Chen dan roh alat dengan linglung, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Hal berikutnya berjalan lancar, Jian Chen melebur ke dalam jiwa kehidupan, sumber kehidupan, dan resmi menjadi tuannya. Tentu saja, karena kesepakatan antara kedua belah pihak, Jian Chen bukanlah pemilik permanen sumber kehidupan, tetapi hanya dapat mengendalikannya selama 100 ribu tahun. Dan dalam 100 ribu tahun ini, sumber kehidupan hanya bertanggung jawab untuk menyembuhkannya, selain itu, Jian Chen tidak berhak membiarkannya melakukan apapun. Pada saat sumber kehidupan menyelesaikan pengakuan tuannya, Jian Chen tiba-tiba memiliki ilusi aneh, seolah-olah dia sudah mengandung kekuatan hidup yang sangat menakutkan di tubuhnya. Kekuatan hidup ini tampaknya telah memberinya keabadian, kecuali jika kekuatan hidup ini habis atau benar-benar hancur. Kalau tidak, dia abadi. Ini adalah keabadian sejati, bahkan jika dia terluka parah, dia dapat pulih dengan cepat. Soal telah sampai pada titik ini, pilihan sumber kehidupan dapat dianggap sebagai debu telah mengendap. Suasana hati orang-orang kuat klan Rohkayu sangat rumit, tetapi Yongki Lantian, yang dipenjara di sana, memiliki mata merah, dan matanya penuh dengan keputusasaan yang dalam dan kengganan yang kuat. Bahkan di dalam hatinya, kebencian yang sangat kuat muncul. Kebencian ini ditujukan pada sumber kehidupan, dan juga ditujukan pada Jian Chen. Karena dia bisa menjadi penguasa sumber kehidupan, dan sejak saat itu, dia naik ke langit dan memimpin keluarga Yongki untuk menjadi keluarga kerajaan yang layak dari klan Rohkayu, benar-benar tertinggi. Akibatnya, pilihan yang dibuat oleh artefak menyebabkan dia jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Pasang surut seperti itu, bahkan dalam keadaan pikirannya, tidak tertahankan dan terdistorsi. Bukan urusanmu di sini, kalian semua keluar. Kiling bahkan tidak melihat ke arah Yongki Lantian, dan kemudian mengirim sembilan pembangkit tenaga Rohkayu termasuk Bilu O Lord. Dengan hilangnya mereka, di sumber kehidupan, hanya Kiling dan Jian Chen yang ada di sini. Kiling menatap Jian Chen dengan tatapan jijik, kekuatan kutukan di tubuhmu berasal dari Taizun. Tentu saja, di zamanku, tidak ada gelar seperti Taizun, kita semua menyebutnya gelar Taizun. Orang kuat adalah orang suci. Kutukan orang suci di tubuhmu, meskipun sangat lemah, jika aku berada di masa kejayaan, akan mudah untuk memurnikannya. Untuk saat ini, itu agak merepotkan dan perlu menghabiskan banyak kekuatanku. Apakah kamu yakin ingin aku membantumu memurnikan kekuatan terkutuk ini sekarang? Tentu saja, alasan terbesarku untuk muncul di dunia Rohkayu adalah karena kamu dapat memurnikan kekuatan kutukan di tubuhku. Kata Jian Chen. Wah, bakatmu tidak buruk. Kamu benar-benar dapat memahami hukum kehidupan melalui konfrontasiku dengan senjata penghancur dunia. Jika kamu menyimpan jejak kekuatan kutukan ini di tubuhmu, kamu mungkin dapat mengambil kesempatan ini untuk memahami hukum kutukan. Sumber kehidupan pandangan licik melintas di mata kiling, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika tidak, jejak kutukan orang suci ini akan disimpan sementara. Saya, dan mungkin masih menjadi berkah bagi Anda di masa depan. Petik 2 Jian Chen tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, saya telah memahami hukum kutukan, dan selain hukum kutukan, saya juga telah memahami hukum kehidupan, hukum api, hukum penghancuran, hukum korupsi, hukum penciptaan, dan hukum ruang angkasa, hukum kekuasaan, hukum kendo. Tapi sejauh ini, selain hukum kendo dan hukum ruang angkasa, hukum lain belum banyak meningkatkan kekuatanku, jadi aku saat ini fokus pada hukum kendo dan hukum ruang angkasa, dan aku tidak ingin menghabiskan sisa aturan untuk saat ini, lagi pula, aku serakah. Tidak kenyal. Kamu benar-benar mengerti begitu banyak hukum. Ini tidak bisa dipercaya. Kiling menatap Jian Chen dengan tatapan monster, menunjukkan keterkejutan. Tapi segera itu menunjukkan ketidakberdayaan, dan berkata dengan enggan, Yah, karena itu masalahnya, maka aku akan memurnikan kekuatan kutukan untukmu sekarang. Begitu suara roh alat itu jatuh, di dunia kecil di dalam sumber kehidupan, esensi kehidupan yang tak tertandingi tiba-tiba meluap dengan panik, berubah menjadi gelombang mengerikan yang langsung menenggelamkan Jian Chen. Esensi kehidupan ini bahkan lebih murni dan lebih kuat dari esensi kehidupan yang digunakan Jian Chen ketika dia disembuhkan oleh roh senjata ketika dia bertarung melawan tombak penghancur dewa. Karena esensi kehidupan yang digunakan oleh roh alat pada saat ini telah dihitung sebagai tingkat energi tertinggi. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan kutukan orang suci, untuk memurnikan kekuatan ini, Anda harus menggunakan tingkat kekuatan yang sama. Setelah bertahun-tahun curah hujan, ditambah sedikit kekuatan yang akhirnya terakumulasi melalui pengorbanan generasi muda yang tak terhitung jumlahnya, lebih dari setengahnya telah dikonsumsi sekaligus. Saya benar-benar tidak beruntung ketika bertemu dengan Anda. Melihat Jian Chen, yang diselimuti esensi kehidupan, sumber ruh alat kehidupan mengeluh. Apa? Di alam roh kayu, di punggung bukit yang tandus, raungan bercampur dengan kemarahan dan kengganan yang tak ada habisnya tiba-tiba keluar. Master Biluo, Master Dou Tian, dan beberapa pembangkit tenaga roh kayu lainnya tergantung di langit, semua menatap Yong Ki Lantian dengan ekspresi kompleks, untuk sementara waktu, mereka tidak tahu bagaimana menghibur mereka. Mereka secara alami dapat memahami suasana hati Yong Ki Lantian. Jika roh leluhur tidak memilih mereka untuk memilih tuan mereka, itu akan baik-baik saja, tetapi pada akhirnya, itu pertama-tama memberi orang harapan yang tak terbatas, memberi mereka keindahan yang tak terbatas, dan memberi orang kesempatan untuk naik ke langit. Akibatnya, Baskom berisi air dingin tiba-tiba dituangkan, memadamkan semua ilusi di hati saya, tidak ada yang bisa menanggung celah seperti itu. Yong Ki Lantian, kamu tenang dan tenang. Bagaimanapun, ada dukungan tertinggi di belakang Lord of Peace. Alasan mengapa Lord Zuling untuk sementara berubah pikiran jelas karena yang tertinggi ini. Di belakang panggung mereka sangat kuat, kita tidak bisa bersaing sama sekali. Dou Tian the Overmin menghela nafas, dan akhirnya mengucapkan kata-kata yang menghibur. Kami tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan artefak leluhur. Saya hanya melihatnya nanti. Bahkan jika artefak leluhur memilih saya, saya khawatir saya tidak bisa menjadi tuannya, karena yang maha tinggi di belakang Jian Chen akan campur tangan dan menghentikannya di suatu tempat. Saat kritis, Biluo mendominasi hati. Dengan sedikit menghela nafas, dia memandang Yong Ki Lantian dan berkata, kamu tidak akan rugi apa-apa, karena dalam hal kualifikasi, akulah yang seharusnya mendapatkan artefak leluhur. Saudara Lantian, berpalinglah. Omong-omong, Dewa Perdamaian masih memiliki kasih karunia untuk kita. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa melangkah ke alam primordial. Orang tua Sen San juga berbicara nyaman. Yong Ki Lantian mengabaikan kata-kata Tuan Biluo dan Tuan Dou Tian, dan malah menatap lelaki tua Sen San dengan mata merah, dan mengeluarkan raungan rendah bagaimana kebaikannya dapat dibandingkan dengan artefak leluhur. Jika kamu mau, saya akan Yong Ki Lantian lebih suka tidak memiliki kebaikannya, dan lebih suka tidak melangkah ke alam primordial primitif. Saya hanya ingin artefak leluhur. Saya hanya ingin memiliki artefak leluhur. Konyol, bagaimana kamu bisa memasuki simen jika kamu tidak melangkah ke alam primordial? Yong Ki Lantian, sepertinya kamu belum bangun, jangan pikirkan artefak leluhur lagi, karena semua orang di bidang kita tidak ada berkah seperti itu. Bahkan jika ada, itu bukan giliranmu, mengerti. Tuan Biluo menatap Yong Ki Lantian dengan tatapan jijik. Itu benar, jika tidak ada Jian Chen yang hadir, maka artefak leluhur adalah milik Biluo. Do Tian Zhu mengangguk setuju. Yong Ki Lantian menarik nafas dalam-dalam, dan perlahan-lahan menjadi tenang sampai waktu minum teber lalu, dan kemudian pergi tanpa sepatah kata pun dengan wajah muram. Ayo pergi juga, di alam roh kayu masa depan, bukan giliran kita untuk memutuskan. Tuan Biluo tenang, dan bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia dalam suasana hati yang sangat bahagia. Beberapa, wilayah alam darah merah masih dalam keadaan tidak memiliki pemilik. Begitu Tuan Biluo pergi, Tuan Do Tian menatap enam orang di lapangan dengan senyum lembut di wajahnya. Titik. Hei, artefak leluhur telah terbangun dan memiliki Tuan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di alam roh kayu di masa depan. Bagaimana saya bisa peduli dengan alam darah merah sekarang? Orang tua Sen San menghela nafas dan pergi. Titik. Mari kita tunggu penguasa perdamaian keluar dulu. Kekuatannya sangat kuat, dan sekarang dia telah memperoleh artefak leluhur. Statusnya saat ini, sayangnya. Beberapa anggota alam primordial dari ras roh kayu bubar satu demi satu, dan kegembiraan yang dibawa dengan menjadi master juga hilang. Di dalam sumber kehidupan, esensi kehidupan yang menyelimuti Jian Chen bertahan selama tiga hari sebelum akhirnya mulai menghilang. Setelah tiga hari kerja keras oleh sumber kehidupan, kekuatan kutukan, seperti gangren yang menempel pada tulang, akhirnya benar-benar dimurnikan. Ketika kekuatan kutukan menghilang, Jian Chen akhirnya pulih sepenuhnya ke puncaknya. Roh alat dari sumber kehidupan muncul di depan Jian Chen dengan wajah lelah, dan berkata kepada Jian Chen, saya tahu Anda tidak bisa tinggal di klan roh kayu untuk waktu yang lama, tapi saya harap Anda harus tenang. Di sini dengan benar sebelum kamu pergi. Karena mereka adalah keturunan yang ditinggalkan oleh Tuhan, dan mereka juga merupakan perhatian terbesar di hatiku. Anda dapat yakin tentang hal ini. Saya pasti akan menyelesaikannya. Jian Chen segera mengangguk. Alam roh kayu diubah oleh kekuatan sumber kehidupan. Setelah sumber kehidupan hilang, alam roh kayu akan segera dihancurkan. Runtuh.